Nah, waktu itu dapet informasi gitu dari teman. Dari teman di mana teman ini tuh ngasih tau kalau misalkan ada ini nih, scholarship gitu kan. Karena kebetulan aku itu lagi cari scholarship yang memang ada mentoringnya. Dalam artian memang aku lagi cari yang bisa buat step up gitu, kemampuan gitu. Atau misalkan knowledge aku sendiri selama lagi pandemi kini. Nah, ada ini bumi sekolar, kebetulan lagi buka gitu batch pertama. Terus aku coba waktu itu, itu bener-bener mepet sih, jujur. Karena aku taunya itu bener-bener mepet. Kayaknya kurang dari seminggu kalau nggak salah itu aku harus ngurus segala jenis surat. Karena waktu itu kan diminta surat keterangan aktif, terus minta izin dari organisasi juga. Dan lagi hektik, jadi waktu itu sempat ngejar. Terus akhirnya masuk ke, yang aku kaget sih, ternyata aku masuk ke 50 besar gitu. Setelah dari seksi pertama, itu masuk ke sesi SI gitu. Di SI ini yang sebenarnya kompetitif banget gitu. Karena SI ini tuh kita bener-bener 2 jam kurang lebih itu total ya. Kita ada yang ngitung sih. 2.300an kata harus kita buat, dan 2 jenis SI yang berbeda. Jadi ada SI deskriptif dan ada SI kontributif gitu. Nah, yang deskriptif ini tuh yang agak susah. Karena kita bener-bener nggak bisa open book, kita nggak bisa cari apapun. Dan walaupun itu SI populer ya, tapi kan pasti perlu sumber. Perlu data-data gitu kan. Nah, aku cuma ingat mata kuliah aku. Jadi aku masuk ke, waktu itu ada teori geoksimal gitu. Jadi gimana sih manusia itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Dalam artian kayak kehidupan kota, tepatnya. Kayak manusia metropolitan ini gimana bisa bertahan hidup di kondisi kota yang sangat berbeda. Dan itu adalah tema besar kita waktu itu. Tema besarnya itu adalah generasi emas 2045. Nah, generasi emas 2045 itu kemungkinan akan menghadapi hal yang sama gitu. Bahkan nggak terbatas kita dong yang tinggal di kota ya. Tapi bagi kalian juga yang tinggal di daerah, pasti nantinya kalau misalkan minimal infrastrukturnya itu udah mulai rata. Terus kalian aja dengan infrastrukturnya yang belum serata itu aja, kalian udah sering banget kan update social media dan sebagainya. Itu kan cepat ya. Nah, rapid change lagi itu akhirnya jadi challenge. Itu gimana jadi waras gitu kalau melihat di oksimal. Ini yang aku ingat, jadi aku tulis kayak gitu doang gitu. Sampai akhirnya Alhamdulillah lolos juga 25 besar buat sesi interview. Ada FGD. Di situ ya aku sebenarnya challenge-nya untuk interview itu karena aku lagi sakit waktu itu juga. Jadi kayak ya Alhamdulillah sih masih bisa ditangani gitu dengan baik. Jadi kayak aku ngerasa ya mungkin memang Allah ngasih aku jalan di sini gitu. Jadi kayak oh oke gitu aku coba memanfaatkan semuanya dengan baik. Berarti sangat itu banget ya Kak ya. Pentingnya kepenulisan dalam setiap aktivitas mungkin. Jadi kita bisa lagi tahu untuk merangkai karya gimana, untuk menikmati inbiasiswa mungkin itu benar-benar awal modalnya itu kepenulisan ya. Iya betul, betul banget. Karena jujur kayak aku tuh dulu suka banget nulis. Jadi tuh aku dulu tuh sering banget ikut lomba-lomba kayak jurnalis gitu. Sama kayak aku tuh aku sempat join juga buat cipta puisi dan sebagainya. Aku tuh suka. Cuman sayangnya banget nih semakin ke sini. Karena mungkin kita udah nggak fokus di bidang itu ya. Dan banyak banget orang yang merasa kayak wah nulis tuh susah gitu. Nah itu jadi kurang gitu. Padahal menurut aku kalau misalkan kamu memang bisa menulis apapun bentuknya, bagaimana bahasanya, itu kamu gitu. Karena menulis itu, gimana aku bisa kenal kamu gitu sebenarnya. Jadi menurut aku kayak itu penting banget. Dan itu sesuai tema kita gitu. Benar banget, setuju banget sama Kak Fiska. Untuk memulai kita bisa banget belajar nih sambil nunggu-nunggu ada biasiswa yang lain. Jadi teman-teman yang lain bisa sambil belajar, sambil ikut kolon tidak bumi. Kalau misalkan tertarik sama event-eventnya. Karena menarik banget setiap itu selalu ada event yang menarik. Dan pastinya banyak materi yang bermanfaat. Betul banget. Oke. Oh iya Kak Setiana, udah jam 1 nih. Oke, kita mulai nih. Kayaknya teman-teman juga udah gak sabar ya. Oke, siap-siap. Nah oke, makasih Kak Setiana atas waktunya. Aku ambil alih ya. Nah, sebelum kita masuk nih kawan-kawan ke materi-materi selanjutnya. Yang dibawakan oleh pemateri yang sangat keren. Tentunya kita juga punya nih sambutan dari bumi sekolah. Dari salah satu kovander bumi sekolah. Yang gak kalah keren juga. Nah, aku ingin memanggil Kak Hanif. Kak Hanif Ibrahim, Kak Ibra. Kak Ibra udah siap kah? Mana Kak Ibra? Ya, halo Fiskal. Kayaknya grogi nih Kak Ibra. Oke, masuk Kak Ibra. Oke, kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, selamat berbahagia. Kita kembali lagi. Tadi di pagi kita ketemu. Jangan bosan-bosan. Ketemu lagi sama saya. Cuma dengan sedikit berbeda. Kalau tadi belum mandi, sekarang udah mandi. Gitu aja bedanya. Kalau tadi belum makan, sekarang udah makan. Nah, teman-teman juga sama. Kalau tadi semangat, sekarang tambah semangat. Hari ini kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang langsung hadir. Setelah rehat sejenak, langsung full semangat sembilan. Sekarang 70, bisa entah 10 menit lagi ada full. Jadi nanti yang di kebagian bisa lihat di Youtube. Dan bisa ditayang ulang-ulang berkali-kali. Thank you banget atas waktunya buat Fiskal. Saya perwakilan dari wujud sekolar. Untuk teman-teman yang lainnya ucapin selamat sumpah pemuda. Dan semoga dengan peringatan hari sumpah pemuda ini, kita bisa menempat inspirasi, menempat motivasi bersama-sama. Kita itu memang harus bersama-sama. Tapi bersama aja nggak cukup. Kita harus kerjasama. Selain bersama-sama, kita harus kerjasama. Karena ketika kita kerjasama, apapun menjadi mudah. Hari ini bukan lagi zamannya unjuk diri untuk menampilkan prestasi. Tapi hari ini adalah zamannya untuk berkolaborasi. Hari ini tuh nggak zaman sih kalau misalkan leader just create follower. Leader itu create leader gitu. Leader itu bukan create follower. Leader itu melahirkan pemimpin. Bukan melahirkan popularitas. Bukan melahirkan follower. Banyak hari ini unjuk diri dan membagakan prestasi diri. Tapi dia lupa tidak punya kader. Dia bikin organisasi. Dia bikin komunitas. Dia hanya kerja. Komunitasnya nggak kerja. Apalagi lah ya mutu walayah ya nggak bermutu kalau nggak ada biaya udah selesai. Karena oleh karena itu sebelum kami pergi dari organisasi itu, sebelum kami pergi ke arah yang lebih baik, maka tinggalkanlah kader. Lebih baik menciptakan kader, 10 kader yang baik, menciptakan 10 leader yang baik, daripada kamu menciptakan 10 ribu follower tapi kadermu nggak ada. Itulah pemimpin kita hari ini. Mungkin ini juga kenapa harus diadakan. Karena para pemateri-pemateri hari ini ada banyak, dari 12 pemateri. Dan hari ini juga keren banget. Ada Kak Ramadanti. Ramadanti dia alumni principal UGM. Secara intelektual dia bagus. Dan esainya, gelasan esai, almiah maupun populer udah pernah dia raih. Dan tentunya ini akan menjadi pengalaman tersendiri. Dan perlu kita tanyakan bagaimana sih supaya dia bisa meraih esai sebanyak itu. Karena itu akan penting banget. Apalagi buat teman-teman dapat beasiswa S2. S1 aja yang kemarin kita ngadain beasiswa bumi. Beasiswa bumi itu ya beasiswa lumayan 600 ribu per bulan. Dan juga plus mentoring. Mentoringnya satu mentor, satu mentee. Kita nggak tahu nih. Dan Fiska salah satu penerimanya. Tadi udah cerita juga bahwa, wow, bagi teman-teman mungkin ada yang daftar juga. Jangan patah hati. Februari kita akan buka lagi. Tapi persiapan aja. Bener. Ada esai on the spot. Dua jam kamu harus tahan keringat untuk bisa kerjakan esai itu. Jangan takut. Gagal itu kalian nggak salah. Gagal itu kalian nggak salah. Gagal itu kalian nggak salah tiga kali. Yang salah itu ketika kalian udah takut mencoba. Itu adalah gagal sesungguhnya. Gimana kamu akan berhasil? Sementara kalian sendiri udah takut gagal. Saya tuh berkali-kali gagal dapat beasiswa ya. Dari waktu semester 1, 2, 3. Apalagi zaman dulu nggak ada istilah mentoring-mentoring. Itu ribet banget kita untuk dapat beasiswa. Apalagi kalau kampusnya tidak menunjang. Wah, susah payah banget kita dapat beasiswa. Boro-boro untuk dapat beasiswa. Untuk nyari info beasiswa aja susah. Apalagi Instagram baru muncul mungkin tahun 2015 baru hits dan sebagainya lah. Nah sekarang udah banyak banget. Ini kesempatan buat kita untuk eksplore diri. Eksplore diri. Dan ya tadi. Senggara mengeksplore diri itu seru ya. Seru ya kenapa kita berproses. Nah hari ini ada tadi Kak Ramadanti. Yang kedua ada Kak Uul. Panggilannya Kak Uul. Tapi beliau itu adalah Kak Julia. Kak Julia itu putri songket Indonesia. Selaku baca-baca lagi. Dan dia juga adalah salah satu putri bahari Indonesia. Wow, prestasinya keren. Dan unik. Beberapa kali menjadi perwakilan Indonesia. Mewakili Indonesia dalam hal kebudayaan. Tentunya kebudayaan. Kepenulisan. Dan terakhir ada Abang Kamal juga. Abang Kamal Ishan. Nanti kasih support. Karena beliau hari ini lagi UTS. Walaupun lagi UTS dia bisa. Saya bisa. Bang bener bisa kan lagi UTS. Gak apa-apa. Apalagi dalam memperkenalkan hari pemuda. Apakannya UTS harus meninggalkan anak-anak muda yang lainnya. Walaupun hari ini dia lagi S2 di Mesir. Lagi UTS. Tapi setelah UTS dia langsung menyempatkan waktu. Untuk bisa berbagi kepada kita semua. Ini kesempatan jarang banget. Apalagi untuk ketemu beliau itu agak susah. Gak ribet. Karena beliau salah satu penulis novel fiksi terbaik. Di DCIBS. Wow. Kita nulis novel aja. Butek-butek. Pakai dia aja. Penulis novel salah satu fiksi terbaik. Dan ini tentunya banyak hal yang perlu digali. Bukan hanya inspirasi teman-teman. Silahkan tanya teknisnya. Trik-triknya. Lain sebagainya. Karena untuk hari ini sebagai pemuda. Ada kemampuan 4 manajerial. Yang pertama adalah manajerial. 4 kemampuan yang harus kita miliki. Yang pertama ada kemampuan critical thinking. Critical thinking itu kemampuan manajerial. Yang kedua creative thinking. Adalah kemampuan untuk mengartikalisasikan sesuatu. Yang ketiga ada skill komunikasi. Komunikasi penting banget. Kalian punya ide apapun. Kalau nggak bisa menyampaikan, memberikan usul kepada orang lain susah. Oleh karena komunikasi penting. Dan terakhir, skill adaptasi yang terakhir dari 21 central skill adalah skill kolaborasi. Itu yang sangat penting. Di akhir sambutan, saya mengatakan sedikit quotes dari Albert Einstein. Dia katakan kayak gini. Semua orang itu jenius. Tapi kalau kamu menurutkan kemampuan dengan kemampuan yang terakhir dari 3 kemampuan yang terakhir, itu adalah kehidupan yang terakhir dari kemampuan yang terakhir dari kemampuan yang terakhir. Hanya orang bodoh yang mengatakan bahwa tidak punya potensi. Tapi, yang lebih bodoh adalah ketika potensimu A, kamu malah berpaling menjadi B. Ketika kamu bisanya melakukan A, jangan paksakan kamu menjadi orang lain untuk menjadi B. Hanya karena kamu ingin mengikuti selera orang lain. Orang yang banyak mengikuti selera orang lain, orang yang akan terjelembab pada ketidakpuasan dan rasa insecure. Oleh karena itu, jadilah diri sendiri. Ketika kamu sudah bisa menjadi diri sendiri, maka kamu juga akan bisa menjadi yang terbaik untuk versi dirimu. Terakhir, Atta Taufik Ismail, kalau kamu tidak bisa menjadi jalan raya yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang, maka jadilah jalan setapak yang bisa memberi manfaat kepada segelintir orang. Segelintir orang berupa keluarga, berupa pasangan, berupa apapun itu, tetapi menuju mata air kehidupan. Terima kasih. Salam bestari. Tetaplah berprestasi melangit dengan hati yang kita pembunuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Kak Ibra yang sudah memberikan sambutan untuk kita semua. Semoga kita masih semangat dan bisa mendapatkan pesan apa yang disampaikan oleh Kak Ibra ya, kawan-kawan. Dan hari ini, di sesi kedua, kita juga harus tetap semangat karena akan ada pemateri yang benar-benar keren yang kayak udah Kak Ibra bilang tadi, udah Kak Ibra sampaikan. Nah, untuk pemateri yang pertama, ada Kak Ramadanti Firmaningsih. Nah, beliau ini merupakan salah satu lulusan dari Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Nah, Kak Ramadanti ini sekarang lagi aktif nih di Knowledge Management of Visipol Kreatif Hope UGM. Lalu beliau juga penulis artikel web Ademos Indonesia dan juga tim penulis buku panduan pembelajaran jarak-jarak visipol UGM. Keren banget gak sih? Dan sebelum sampai ke sana, beliau tuh juga menciptakan karya gitu, mengisi seminar di karya-karya ilmiah, mulai dari presenter di Seminar Nasional Media dan Politik Undip, presenter di Visipol Research, presenter audiensi polisi brief di Pemdam Rauke, Papua. Bahkan beliau juga saat ini koordinator lawan pengajar di kelompok belajar semais, proyek director Marliah Muda, dan juga duta bahasa daerah istimewa Yogyakarta. Keren gak sih? Aku sih keren, karena beliau benar-benar bisa fokus nih, bisa memberikan impact-nya di dunia yang beliau mau. Nah, mungkin aku akan memberikan flora saat ini untuk Kak Ramadanti. Apakah Kak Ramadanti sudah siap? Sudah siap. Oh iya, Kak Ramadanti sudah siap. Oke, cantik banget hari ini. Terima kasih. Oke, mungkin Kak Ramadanti bisa dimulai presentasinya. 30 menit dari sekarang ya, Kak. Oke, terima kasih Vizka. Panggilannya Vizka ya, tadi udah sempat di-mention sama Kang Ibra. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Kang Ibra tadi sudah memberikan jalan masuk kepada saya untuk bercerita hari ini terkait dengan dunia kepenulisan. Walaupun rasa-rasanya hari ini seharusnya Mas Kamal ya, yang biasanya nama penanya Mas Hangka. Kalau gak salah, semoga saya tidak salah. Itu sebenarnya jauh lebih kompeten seharusnya untuk berbicara soal penulisan. Jadi nanti saya lebih cerita aja soal gimana sih proses-proses menulis kaitannya sebagai mahasiswa. Karena beberapa tulisanku selama perkuliahan itu biasanya berkaitan dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan teman-teman mahasiswa. Jadi nanti yang sekiranya memang bisa memotivasi silahkan diambil. Tapi sekiranya tidak, ya sudah kita jadikan cerita aja hari ini untuk menghabiskan waktu sambil sharing-sharing. Karena nanti di sini juga ada Kak Julia juga yang super hebat. Jadi di sini sebenarnya agak dingin tangannya karena harus berbicara dengan orang-orang hebat dan merasa seperti bukan insecure, tapi lebih kesadar diri aja. Jadi mungkin harusnya saya mau jadi pembicara mungkin beberapa tahun ke depan lah. Tapi gak apa-apa, curi saat. Karena Kang Ibra sudah memberikan undangan, jadi akan kurang baik jika ditolak. Oke, semoga nanti penjelasannya cukup memberikan penjelasan ya teman-teman. Karena ada beberapa penjelasan itu yang kadang justru membuat semakin bundet gitu. Jadi coba sekarang aku sambil membagikan sebuah powerpoint. Aku izin ya teman-teman untuk membagikan screen. Sudah terlihat ya? Ya, oke. Sip, aku mulai. Berkaitan dengan tadi yang seperti sudah dikatakan, mungkin Kang Ibra tadi masuk dengan ini, Mbak Danti, waktu kuliahnya menulis banyak isai misalnya. Kemudian isai itu juga secara tidak langsung berguna ketika kita akan mendaftar biasiswa dan lain-lain. Nah, di sini aku ingin menyampaikan, mengkerangkai apa yang ingin aku sampaikan ini melalui penulis jalan ketiga. Kenapa penulis jalan ketiga? Biasanya kalau yang ketiga-ketiga gitu agak gak nyaman ya. Kedua aja kadang-kadang kita protes, apalagi jadi yang ketiga. Cuma dalam dunia penulisan kontemporer atau istilah-istilah kontemporer, sebenarnya jalan ketiga itu kan sering diistilahkan sebagai sesuatu yang bersifat alternatif. Jadi misalnya ketika kita ada pilihan A dan B, ada loh sesuatu jalan ketiga atau jalan tengah-tengah yang bisa kita ambil untuk menjembatani keduanya. Nah ini aku terinspirasi dari salah satu buku yang ditulis oleh Bapak Menteri Sekretariat Negara Bapak Pratikno, yang merupakan abstraksi atau ekstraksi sih lebih tepatnya dari tulisan pidato pengukuhan guru besar mendiang Prof. Cornelis Lai yang berjudul Jalan Ketiga Peran Intelektual, Konvergensi, Kekuasaan, dan Kemanusiaan. Nah setidaknya sebenarnya tulisan ini menggambarkan bahwa sebenarnya dalam dunia ini itu tidak ada yang binar dan dikotomis gitu misalnya. Misalnya ditayakan penulis fiksi atau penulis ilmiah. Nah kadang-kadang memang karena spesifikasi tertentu kita hanya bisa memilih satu, seperti tadi yang sudah dijelaskan Kang Ibra. Kita tidak bisa loh, misalnya seorang tupai, eh seorang tupai, seekor tupai tidak bisa, kita tidak bisa meminta seekor tupai itu untuk berenang misalnya dan lain-lain. Tapi kan selalu sebagai manusia ya, maksudnya kita manusia bisa memiliki kemampuan untuk mengasah skill. Kadang ada beberapa hal yang bisa dicari jalan ketiganya. Seperti dalam buku Prof. Cornelis Lai ditulis, All Good Things Can Go Together. Selama itu baik, apa yang kita niatkan dan tujuan itu baik, maka dengan cara-cara baik pula, hal-hal yang baik itu dapat kita tuju. Nah dari situlah kemudian aku berpikir, wah sebenarnya banyak hal loh yang dalam diskusi kita itu memiliki jalan ketiga atau memiliki alternatif. Itu berkaitan dengan, kenapa sih aku memilih tajuk penulis jalan ketiga dalam membawakan cerita pada hari ini. Nah sebelum masuk ke cerita-cerita, bagaimana sih caranya menulis dan lain-lain, mungkin kita bisa melihat dulu ya kondisi dunia penulisan kontemporer saat ini. Seperti tadi yang misalnya sudah di-mention sebelumnya, bahwa penulisan sekarang ini sangat berguna untuk banyak hal, tapi di satu sisi juga informasinya sudah banyak ditemukan di mana-mana. Hal ini juga kemudian didukung oleh banyaknya medium menulis. Teman-teman tahu ya, sekarang sudah ada platform, misalnya platform namanya Medium, sudah ada platform namanya Coreta, terus sudah ada platform namanya Tulisme, dan banyak yang lain. Misalnya blog-blog seperti WordPress, blogspot, dan lain-lain, itu membuat kita semakin mudah untuk menuangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tulis-menulis. Dan tulis-menulis itu sesuai dengan platformnya banyak sekali jenisnya. Ada penulisan-penulis saya-saya kotemporer, yang model-modelnya kind of conversation, Vice ID yang dia lekat dengan dunia akademik, tapi juga mengulas isu-isu terkini. Ada juga tulisan-tulisan yang apapun kamu bisa menulis seperti Medium dan lain-lain, dan banyak lagi. Bahkan ada beberapa orang yang sekarang itu mengistilahkan diri mereka itu sebagai penulis-penulis media sosial atau pegiat penulis media sosial. Seperti misalnya Mas Iqbal, kontributor mojok, itu kemarin baru saja mengisi di salah satu acara yang mengatakan bahwa memang beliau lebih nyaman justru disebut sebagai penulis di media sosial. Karena beliau itu lebih banyak misalnya menulis di Facebook, menulis thread-read editor, dan lain-lain. Dan aku rasa sekarang banyaknya medium menulis itu memungkinkan kita untuk menyajikan tulisan dalam banyak bentuk, banyak cerita, dan kemudian ada peluang yang besar untuk semua orang itu bisa menjadi penulis. Nah kemudian ini yang kedua, tuntutan studi. Tuntutan studi ini ada banyak sekali bentuknya. Seperti misalnya, studi kita sekarang itu sedikit banyak berbeda dengan proses-proses assessment studi pada masa-masa sebelumnya. Kalau dulu-dulu nih misalnya, kalau teman-teman tanya ke senior-senior di jurusan misalnya, dulu itu misalnya tugas itu ya bentuknya, misalnya tugas puasnya tulis tangan isai. Misalnya isai tulis tangan, kemudian juga pilihan ganda, dan lain-lain. Sedangkan sekarang tulisan-tulisan kontemporer seperti isai, karya tulis ilmiah, itu menjadi sesuatu yang sangat lazim digunakan sebagai bentuk asesmen kuliah kita. UTS diminta untuk bikin paper, dan lain-lain. Nah itu kan juga salah satu yang membuat kita, memacu kita untuk menuliskan, terlepas nanti tidak berkiprah dalam dunia penulisan ya, tapi secara tidak langsung, kita tuh 4 tahun jadi penulis teman-teman. Maksudnya 4 tahun atau 5 tahun, kapanpun kamu berkuliah selama apapun prosesnya, sebetulnya secara tidak langsung, kita sedang memacu diri untuk menjadi penulis yang baik. Kenapa aku bilang yang baik? Karena mau tidak mau, kita harus selalu mengikuti kaedah-kaedah tertentu ketika menulis. Tuntutan studi yang lain, yaitu tadi misalnya kita mau daftar S2, daftar S3, atau apapun yang mengharuskan kita menulis. Kenapa kemudian menulis itu menjadi bentuk asesmen yang sangat, apa ya, sangat populer ya sekarang. Karena menulis itu, walaupun kelihatannya hanya proses menuangkan gagasan, tapi sebetulnya secara umum, menulis itu kan juga merupakan bagian dari dialog, bagian dari cara kita berempati, bagian dari cara kita berpikir secara kritis. Karena menurutku orang-orang yang tidak berpikir secara kritis, akan sulit untuk membentuk atau menciptakan suatu tulisan-tulisan yang nuansanya itu memang sangat mengenal kepada pembaca. Nah, yang selanjutnya ini yang juga sangat menjamur dalam dunia penulisan kontemporer kita adalah kompetisi. Sekarang hampir semua universitas di acara disnatalisnya atau acara tahunan pasti punya yang namanya kompetisi menulis. Entah nanti ISAI, LKTI, apapun modelnya. Ada beberapa memang yang modelnya adalah bisnis, model kanva misalnya, atau bisnis plan dan lain-lain, tapi kemudian menulis itu menjadi yang menurutku sangat-sangat populer. Entah menulis puisi ya bahkan, tulisan-tulisan sastra dan lain-lain, tapi kemudian proses menulis ini sekarang menjadi sangat populer juga salah satunya lewat kompetisi-kompetisi ini. Ya, entah nanti apakah yang dituju adalah reward-nya, apakah nanti yang dituju adalah hal-hal lain setelahnya, atau prosesnya, tapi yang jelas melalui kompetisi ini, dunia penulisan hari ini semakin populer. Itu. Nah, kalau aku sendiri, kenapa sih sebenarnya menulis gitu? Kalau tadi misalnya aku bisa sebutkan bahwa menulis itu juga proses kita untuk berempati ya kepada sekeliling kita, karena biasanya tulisan yang bagus adalah tulisan yang sangat berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain. Tulisan kita itu bisa berbeda dengan yang lain ketika kita memiliki daya empati yang beda sama yang lain. Misalnya, aku sama Mbak Fiska sama-sama bertemu dengan masalah terkait dengan penggunaan masker bagi orang-orang di pekerja-pekerja rentan misalnya, entah itu tukang parkir ya misalnya, atau apapun lah gitu. Bisa jadi apa yang akan diceritakan Mbak Fiska dan yang aku ceritakan itu sangat berbeda. Nah, itu kan proses dialog, proses-proses berempati yang bagi tiap-tiap orang itu akan berbeda gitu. Ada orang-orang kalau dikasih tema COVID-19, ya nulisnya COVID-19 adalah virus yang gini-gini-gini diidentifikasi. Nah, itu kan menjadikan orang-orang itu empati yang, maksudnya itu bukan berarti salah, tapi kemudian empatinya masih ada di permukaan. Nah, inilah kemudian proses-proses untuk berdialog dengan lingkungan sekitar kita dan berempati itu yang seringkali membedakan tulisan satu dengan yang lain, orang yang satu dengan yang lain dalam tulisannya. Nah, makanya kenapa aku mulai menulis sebetulnya adalah salah satunya untuk keluar dari zona nyamanku. Zona nyamanku waktu itu adalah aku tipe-tipe orang yang lebih suka berorganisasi, lebih suka bercerita secara verbal gitu. Tapi setelah itu aku menyadari bahwa komunikasi-komunikasi verbal itu mungkin akan berbekas, tapi bekasnya itu kan bukan sesuatu yang bisa kita ukur. Misalnya aku bahkan, aku bisa lupa aku udah cerita ke siapa aja, apakah aku menceritakan konten itu dengan proporsi yang sama kepada setiap orangnya atau aku menambahi atau tidak, itu kan sangat sulit untuk diukur. Bahkan misalnya aku semin, ketemu Mbak Vizka, aku bilang apa gitu misalnya. Dan kemudian satu tahun setelahnya ternyata aku sudah tidak sesuai dengan apa yang aku ceritakan. Misalnya aku bahkan bisa lupa loh, kalau aku dulu punya pendirian X gitu. Karena sesuatu yang verbal itu sulit untuk didokumentasikan, di track recordnya, dan lain-lain. Sehingga salah satu menulis adalah salah satu upayaku untuk keluar dari zona nyaman. Karena aku juga menyadari bahwa tidak semua orang itu bisa aku jangkau dengan pertemuan secara langsung, atau apapun. Sedangkan menulis itu bisa jadi jangkauannya lebih luas, dan lain-lain. Nah kemudian yang kedua, ini adalah juga proses untuk menyeimbangkan proses-proses dalam studi, idealisme, dan tuntutan dunia luar. Sebenarnya dulu aku sering berpikir bahwa untuk menjadi penulis, katakanlah, itu kita harus mengorbankan hal-hal yang sifatnya studi akademik gitu. Tapi ternyata aku cukup terbantu karena aku berguliah di politik pemerintahan. Banyak sekali isu-isu yang sekiranya membantu studiku, tapi juga membantu di dunia penulisanku. Kayak gitu, misalnya, tulisan pertama yang aku menangkan dalam sebuah kompetisi adalah tulisan terkait dengan Merauke Integrated Food and Energy Estate. Itu sebuah pembangunan berskala besar di Papua yang menghabiskan berjuta-juta hektare lahan, yang kemudian memiliki tendensi untuk merusak kultur, masyarakat, dan yang kedua adalah mendegradasi lahan. Nah, kemudian dari itu, aku merasa bahwa ada poin-poin di mana aku bisa menulis untuk kepentingan-kepentingan studi, kemudian kepentingan-kepentingan dunia luar, tuntutan dunia luar itu dalam artian tadi, mengikuti perlombaan dan lain-lain. Tapi di satu sisi, aku tetap bisa menggambarkan idealismaku. Idealismaku ya misalnya, kelompok rentan itu memang kelompok-kelompok yang seharusnya diutamakan. Masyarakat-masyarakat adat adalah masyarakat-masyarakat yang seharusnya didengarkan, dan seterusnya. Jadi, proses menulis itu ternyata juga mampu menjadi proses yang menyeimbangkan studi, idealisme, dan juga tuntutan dunia luar. Nah, yang selanjutnya adalah proses juga untuk mengukur perkembangan diri. Seperti yang aku bilang tadi, tulisan itu kan ada jejaknya, bisa kita ukur setiap saat. Nah, mungkin ini teman-teman barangkali ya, ada yang masih semester satu, coba aja bandingkan tulisan teman-teman semester satu, jangan jauh-jauh, di semester tiga dulu aja. Seharusnya ketika teman-teman berkembang ya ini, dan idealnya kan teman-teman berkembang ya, itu akan menemukan sesuatu yang jauh sekali berbeda antara apa yang teman-teman lakukan di semester satu dengan apa yang teman-teman tulis di semester tiga. Entah dari kekuatan argumentasi, kedalamannya, penulisannya, atau cara berpikir. Nah, itu kadang yang membuat aku sendiri pun, ketika membuka tulisan zaman dulu, hmm, kenapa aku dulu nulis ini ya? Malu sendiri sebenarnya. Tapi di sisi yang lain, oh, ini kemudian bisa aku gunakan untuk mengevaluasi diri. Karena dosen nggak mungkin ingat, kita dulu semester satu nulis apa. Dosen nggak mungkin ngomong, mbak, kamu sudah berkembang, bagus dulu, tidak mungkin. Jadi, menurutku salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengukur perkembangan diri selama kuliah, selain dengan IPK ya, karena IPK itu kan sangat kuantitatif, dan kadang kita pun nggak tahu kenapa IPK kita naik turun. Kadang kita bertanya-tanya, kenapa semester ini naik, semester itu turun. Tapi tulisan itu merupakan sesuatu yang konkret, yang bisa kita gunakan untuk berefleksi. Sejauh mana sih selama ini aku berkembang? Sejauh mana selama ini aku mampu berempati dengan dunia luarku, dan seterusnya. Nah, ini udah masuk ke sesi tips dan trik. Aku nggak tahu sih harus menyebut ini tips dan trik, atau ya sekedar menceritakan bagaimana sih sebenarnya aku dalam memulai menulis. Nah, yang pertama kali adalah seperti yang sudah aku singgung sebelumnya, bahwa seseorang itu memang tidak mungkin, ya bisa jadi mungkin, tapi sedikit kemungkinan bahwa kita itu mampu menguasai seluruh penulisan. Misalnya, aku akan sangat lemah untuk penulisan fiksi, misalnya penulisan semacam novel. Kayak gitu-gitu biasanya aku lemah, karena ya aku tidak punya inspirasi untuk menulis, dan lain-lain. Sehingga penting bagi kita, untuk mengetahui posisi kita terhadap suatu tulisan. Sebenarnya tulisan seperti apa sih yang sangat sesuai dengan kita, misalnya. Dan sesuai itu satu ya, soal kompetensi, kemampuan kita untuk menulis. Yang kedua, soal keterjangkauan juga, seberapa mampu kita untuk menjangkau itu. Dan yang ketiga, mana yang lebih sesuai dengan idealisme. Kayak misalnya aku tadi. Aku kan tadi memiliki misalnya beberapa prinsip-prinsip atau value terkait dengan sistem demokrasi, misalnya terkait dengan kehidupan masyarakat adat, terkait dengan hak-hak masyarakat entan, dan lain sebagainya. Nah, secara tidak langsung, biasanya tulisan-tulisan yang akan aku ambil itu ya tulisan-tulisan ilmiah yang sedikit kontemporer. Jadi, mengulas-mengulas terkait dengan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan idealismaku dan yang sedang terjadi. Nah, tapi ada juga yang misalnya memiliki idealisme itu dan dituangkan dalam suatu tulisan misalnya. Tulisannya adalah bentuknya novel dan lain-lain. Nah, itu tergantung seperti apa sebetulnya kita mengidentifikasikan diri terhadap suatu tulisan. Dan kalau aku sendiri, lebih kepada artikel-artikel populer dan penulisan-penulisan ilmiah. Nah, yang kedua, yang menurutku paling penting, proses yang paling penting dari menulis itu adalah membaca. Karena menurutku penulis yang baik adalah membaca yang baik. Menurutku, aku bisa melihat apakah ini tulisan yang diriset dengan baik atau tidak, walaupun tidak ada citasinya, itu kerasa banget ketika kita membaca. Oh, ini kelihatan banget orangnya membaca banyak. Misalnya kita melihat tren tulisan, kita melihat tulisannya Gunawan Muhammad dalam catatan pinggir ya. Dalam satu isai kita bisa melihat bahwa Gunawan Muhammad hanya untuk menulis satu isai yang hanya beberapa halaman, sekitar empat halaman itu menyampaikan banyak sekali insight dan kita bisa tahu bahwa itu tidak mungkin didapatkan tanpa membaca. Karena misalnya kejadiannya di Afrika, di mana, di mana. Kan akan sulit juga kan kita akan berkeliling ke Afrika kemana, kemana, kemana tanpa kita membaca misalnya. Jadi menurutku penulis yang baik adalah membaca yang baik. Dan yang ketiga adalah berempati pada segala hal. Lagi-lagi aku selalu menilai penting proses empati terhadap apapun. Karena empati ini kan proses kita untuk merasakan, proses kita untuk seolah-olah menjadi. Nah, ketika kita sudah sampai di titik berempati kepada sesuatu, tulisan kita biasanya cenderung lebih hidup. Dan ini akan lebih kelihatan di tulisan-tulisan seperti novel. Makanya kan beberapa di antara kita biasanya menulis novel itu sampai nangis gitu-gitu. Karena sebenarnya ada proses-proses empati juga yang diletakkan oleh penulis ketika menulis. Nah, nanti ini mungkin Mas Kamal atau Mas Hangka lebih punya kapasitas ya untuk menceritakan ini. Tapi biasanya aku sendiri lebih menekankan kepada proses-proses untuk berempati itu sendiri. Nah, ketika sudah semuanya, ya waktunya untuk menulis. Gitu sih. Jadi sebenarnya prosesnya itu cuma di teknik-teknik penulisannya nanti mungkin akan lebih rigid. Kayak misalnya mengumpulkan informasi ya itu tadi lewat membaca. Kemudian kita harus melihat seperti apa sih sebenarnya tulisan-tulisan yang ideal, yang serupa dengan tulisan yang akan kita tulis, dan seterusnya. Nah, ini terakhir. Sudah di bagian terakhir. Jadi aku singkat aja cerita-cerita. Menurutku, menulis itu tidak akan berguna apa-apa selama itu tidak dijadikan apa-apa. Dan penulis pun tidak akan menjadi apa-apa saat tidak memberikan apa-apa. Karena menulis adalah proses mencari keseimbangan. Menurutku, penulis yang ideal adalah penulis yang memberikan manfaat. Ibarat, menulis itu adalah proses membangun rumah, katakanlah. Oke, misalnya kita membangun rumah untuk diri kita sendiri, tentu itu bermanfaat ya, bermanfaat untuk diri sendiri. Tapi alangkah lebih baiknya ketika apa yang kita bangun, misalnya kita membangun sebuah gedung itu tadi, ternyata bisa menampung seratus orang untuk misalnya melakukan kegiatan, seribu orang, dan banyak orang untuk melakukan kebermanfaatan-kebermanfaatan lain. Nah, tentu itu adalah sesuatu yang jauh lebih bagus. Sama halnya dengan menulis. Menulis itu akan lebih baik, penulis juga akan menjadi apa-apa ketika tulisannya menjadi apa-apa. Mungkin aku akan sedikit gelas balik dengan proses yang tadi misalnya aku sebutkan. Awalnya, aku menulis terkait dengan Mive, di Papua, tepatnya di Merauke. ternyata tulisan itu mengantarkan aku untuk bisa berKKM di Merauke. Nah, saat aku di Merauke, aku kemudian menulis sebuah policy brief. Policy brief itu aku bacakan di hadapan SEDDA, di hadapan Pemda waktu itu, Pemda Merauke, di kantor Bupati Merauke, dan kemudian ternyata policy brief itu di ACC, diterima oleh pihak Pemda, dan kemudian masyarakat yang aku tidak bisa menyebut didamping ya, masyarakat yang selama itu membantuku selama KKN, akhirnya diberikan bantuan sekian ratus juta oleh pemerintah. Jadi, sebenarnya menulis itu kadang merupakan pintu kita untuk bertemu dengan pintu-pintu yang lain. Kayak tadi misalnya aku mau nulis, awalnya hanya menulis untuk kompetisi, ternyata itu menjadi jalanku untuk bisa KKN di Merauke, dan ternyata setelah di Merauke, apa yang aku dapatkan itu bisa menjadi prosesku untuk menuliskan sesuatu yang sekiranya mampu memberikan manfaat kepada orang-orang di sekeliling. Gitu. Jadi, mungkin dari aku cukup sharing-sharingnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga yang bermanfaat bisa diambil, kalaupun misalnya kurang ada manfaatnya, bisa mengambil manfaat dari pembicara-pembicara setelah ini. Itu terima kasih kepada moderator waktu dan tempat saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Danti Kilo Kloss. Aku senang banget dengerin materi dari Kak Ramadanti tentang dunia kepenulisan. Ini mungkin jadi hal yang banyak banget yang dipajari sama kita semua pada hari ini, pada sesi siang ini yang pertama. Aku tadi take note beberapa hal. Pertama, Kakak tuh bilang kalau misalnya menulis itu bagian dari dialog, dari empati. Aku jujurnya setuju banget. Karena dari menulis, kita yang ini mungkin jadi kunci ya bagi teman-teman yang merasa ragu atau takut untuk berbicara secara verbal. Karena menulis itu kamu bisa berdialog kepada orang yang lebih banyak. Bahkan mungkin dengan kamu menulis, dialog kamu itu akan lebih didengarkan ketimbang saat kamu berbicara verbal lantang di depan orang banyak. Nah, aku setuju banget. Karena dari sini kita menunjukkan empati yang juga berbeda setiap orang gitu kan. Fokusnya berbeda gitu. Nah, juga tadi Kakak sempat menyampaikan kalau misalkan penulisan baik itu adalah pembaca yang baik. Nah, kita tuh sering banget nih. Mungkin kita lebih sering banyaknya kita pembaca ya. Penggemar novel mungkin kalian. Nah, kalian sering baca. Tapi sayang banget kalian kurang untuk menulis atau misalkan kalian merasa takut untuk menulis. Padahal kalian mungkin punya banyak ide gitu di dalam pikiran kalian. Nah, kalian udah membaca. Kalian udah punya ilmunya dan kalian udah tau nih apa yang mau dikeluarkan. Coba dimulai dari menulis. Menulis-menulis hal yang pendek, potongan-potongan. Aku sering lihat loh kayak di sosial media itu kan bisa ya. Bisa di di upload gitu cerita-cerita pendek kalian gitu. Karena dari menulis ini bisa bisa memberikan dampak nih ke orang lain kayak yang diceritain sama Kak Ramadanti gitu. Aku senang banget sih denger pisahnya. Tapi ini Kak, mungkin aku ingin bertanya ya. Kan waktu kakak menulis gak mungkin dong kalau misalkan kayak gak nemuin struggle gitu, gak nemuin kesulitan gitu. Atau misalkan kakak ngerasa kayak writer block gitu. Apa ya writer block tuh? Istilahnya kayak ngerasa gak bisa nulis lagi gitu. Wah, di kepala penuh tapi aku gak bisa nulis gitu. Gimana sih cara kakak mengatasi hal ini? Mungkin di antara kita semua ngerasa itu gitu sekarang. Apalagi di pandemi ya. Udah capek gitu. Mungkin Kak Danti ada jawabannya. Oke. Kalau writer block aku sebenarnya jarang ya. Kayak temen-temenku ada kok yang bener-bener stuck gak bisa menulis lagi. Kalau aku lebih ke capek. Lebih ke dalam artian memang aku tahu limitku di hari itu di waktu itu segitu gitu. Tapi juga kadang ada kayak jenuh. Aku merasa kayak kok membosankan ya tulisanku. Nah itu biasanya salah satu sebabnya adalah karena kita kurang membaca. Percaya deh, aku pernah banget karena dikejar deadline otomatis kita hanya bisa membaca sedikit. Nah, bulat tuh di situ-situ doang. Jadi seolah-olah udah nih baca satu wah gila bagus banget nih tulisannya. Udah, kita kayak cuma menyadur dari tulisan itu ke tulisan kita gitu. Nah, yaudah dimulailah perputaran-perputaran tidak jelas itu. Kayak ke situ-situ aja. Nah setelah kita baca aduh jelek kita demot. Demotnya karena ngerasa aduh jelek nih jelek gitu. Nah, biasanya aku adalah orang yang aku bisa aku bisa bilang ini multitasking atau memang aku gabut atau apa ya. Tapi aku itu biasanya dalam sekali menulis aku membuka beberapa halaman gitu untuk menulis. Jadi aku tidak hanya menulis untuk satu tulisan. Jadi biasanya misalnya ada tiga tugas aku bisa mengerjakan semuanya sekaligus. Jadi, ketika aku bosan dengan tema yang satu aku bisa pindah ke yang sini ke yang lain. Dan ternyata beberapa temanku juga. Tapi memang ini kan orang-orang sekali lagi tipe orang itu beda-beda. Ada orang yang kalau tugasnya yang satu belum selesai nggak bisa aku pindah ke yang lainnya. kan memang beda-beda ya kayak gitu. Nah, aku biasanya menggunakan metode itu sih. Karena aku itu tipe orang yang menurutku ketika jenuh aku bukan orang yang misalnya putus asa gitu. Enggak. Yaudah, aku cari pelarian ke yang lain sampai akhirnya nanti pas aku kembali ke tulisanku yang tadi aku sudah tidak merasakan kejenuhanku yang tadi. Jadi aku melakukan proses-proses tertentu untuk menyingkirkan proses-proses kejenuhan. Tapi sebetulnya menurutku ya dari semua kesulitan yang aku rasakan ketika menulis itu selalu diawali dari sumber bacaan yang sedikit. Karena kalau kita sebenarnya wah menulis itu bisa cepat banget ketika kita sebelumnya misalnya kita diberikan tugas sekarang kalian nulis tentang misalnya komunikasi publik atau strategi komunikasi politik. Nah, ternyata dua hari sebelumnya kita sudah membaca dua belas jurnal soal itu itu rasanya kayak kecil bos. Jadi kita seolah-olah sudah tahu kayak udah tahu oh di paragraf satu aku akan menulis ini selanjutnya ini kenapa? Karena pengetahuan kita terkait hal tersebut sudah banyak. Pengetahuan itu tentunya salah satunya dibangun melalui proses menulis. Jadi itu sih beneran penulis yang baik adalah membaca yang baik tapi kepepet banget memang udah aduh aku udah buntu gak ada jalan lain dan ternyata aku capek tidur aja. Karena setidaknya tidur itu memang tidak menyelesaikan masalah ya pas bangun tulisannya gak selesai emang gitu. Cuma setidaknya daripada kita mantengin laptop gak ngapa-ngapain tidur juga sama kan sama-sama gak ada progres lebih baik menurutku tidur karena mengistirahatkan pikiran juga pikiran kita lebih butuh istirahat dan lain-lain. Aku tipe orang yang capek istirahat bangun kerjain lagi. Gitu. mantap banget. Itu mungkin dirasakan semua orang saat ini kali ya kak. Jadi demo terus kayak oh jadi karena ada deadline yaudahlah 1, 2 bacaan. Padahal perlu banget baca lebih dari satu atau bahkan kayak banyak banget sumbernya jadi kalian bisa menulis dengan lebih berkualitas lagi. Aku senang banget sih dengerin pematerian pertama. Mungkin kalian kalian gitu semua gitu ya. Kita semua udah dapet nih insight baru tentang kepenulisan pada siang hari ini. Strugglenya apa gimana cara nge-counternya terus gimana cara kita mulai untuk menulis itu mungkin didapatkan juga dari Kak Ramadanti. Nah sebelum aku next ke selanjutnya aku mau sekali lagi terima kasih Kak Danti terima kasih Kak Danti atas waktunya lalu aku ingin ingat ini untuk semua sobat Bestari jangan lupa ya untuk sesi 2 ini follow ig indonesiacerdas.id dan juga upload materi kalian terunik selengkap mungkin di instastory kalian dan tag bumi sekolar lalu ramadantivir at julia rgds dan juga at hangka underscore nah buat 4 orang terbaik nih kalian akan mendapatkan hadiah total sebesar 150 ribu dan juga buku hangka langsung dari penulisnya nah jangan lupa ya Kak Ramadanti aku juga mau boleh boleh nah kita hari ini harus tetap semangat ya karena di sesi selanjutnya kita juga akan berbicara lebih lengkap lagi dunia kepenulisan dengan latar belakang yang berbeda kalau dari Kak Ramadanti sudah dari SI ilmiah dari bagaimana kita menyamakan mau memberikan nih impact dari studi kita gitu kan dengan tulisan nah selanjutnya kita bisa mendengarkan lebih jauh dari Kak Julia atau Kak U'ul Kak Julia apakah sudah hadir coba on check mic halo halo Kak Julia atau Kak U'ul nah halo nah jadi Kak U'ul ini adalah salah satu salah satu pemuda pemudi gitu pemudi yang aktif nih di bidang kebudayaan bagaimana pelestarian dan sebagainya nah beliau ini aku bacakan ya singkat CV-nya beliau ini saat ini sebagai marketing eksekutif di PT Creative Solutions International nah beliau juga sering nih jadi seorang MC jadi master of ceremony itu pernah di MC for kick off meeting business plan 2020 overseas GSA CityLink pernah juga MC for table top meeting Femtrip Austria with BPPD Bali terus table top meeting Femtrip TA atau TO Philippines to Manado Bali ini keren sih terus beliau juga jadi student ambasador and marketing di presiden university nah dimana background educational backgroundnya Kak U'ul ini merupakan bachelor in business administration tapi kok bisa sih berkiprah di kebudayaan ini sebenarnya kayak oh aku kepo gitu mungkin banyak yang kepo juga ya dan juga selain di hal-hal yang kayak gitu Kak U'ul ini juga aktif di volunteering kayak misalkan Kak U'ul pernah economic empowerment volunteer by IYA Lee Indonesian Yacht and Leadership Empowerment Lombok and Bungin Island terus Kak ini juga pernah volunteer dengan McKinsey coba bayangin sih ini kayak keren sih nah saat ini juga aktif dimana mempromosikan sebagai apa ya putri tenun songket bener gak sih Kak bener banget dan juga duta bahari ya gak aku apa salah nih iya bener putra putri bahari Indonesia juga wah keren banget nah daripada berlama-lama ya mungkin kalian kepo banget apa sih yang dilakukan oleh Kak U'ul saat ini gimana kiprahnya terutama di cara melestarikan kebudayaan Indonesia aku kasih flora ke Kak U'ul mungkin Kak U'ul bisa di screen sharing apa-apa yang kalian oke screen share bisa oke oke halo semuanya selamat siang jadi kali ini aku mau sharing sedikit nih sama teman-teman tentang kiprah pemuda dalam melestarikan kebudayaan Indonesia sebelumnya aku mau berterima kasih untuk moderator yang udah mengizinkan aku untuk sharing bareng teman-teman sekalian nah jadi sekarang ini aku akan sharing quotes terfavorit aku teman-teman yaitu you only live once that if you do it right once is enough jadi ini adalah quotes yang aku pegang dari tahun 2016 sampai sekarang karena aku merasa ketika kita hidup di dunia ini apa sih yang bisa kita lakukan apa sih yang membuat kita itu paling enggak bangga dan merasa berguna bagi diri kita sendiri nah jadi aku merasa quotes ini adalah quotes yang benar-benar menginspirasi aku untuk tetap memiliki pacuan untuk menjadi the better version of myself nah sekarang karena kita membahas tentang kebudayaan aku akan membahas sedikit nih tentang apa sih kebudayaan itu in general jadi definisinya itu sendiri yaitu meliputi ilmu pengetahuan kepercayaan seni hukum adat dan kebiasaan masyarakat sehingga kebudayaan ini teman-teman itu punya tujuan nih sebagai identitas sebagai pembentuk perilaku atau sikap sebagai komitmen atau nilai budaya di masyarakat dan juga sebagai media komunikasi nih sehingga kebudayaan ini memang memiliki definisi yang cukup luas ya teman-teman namun tetap satu visi yaitu sebagai identitas nah jadi sekarang aku mau sharing nih kenapa sih seorang Julia itu bisa suka dan juga terfokus dalam bidang kebudayaan nah jadi seperti yang ada di gambar teman-teman motivasi aku ialah karena dari keluarga aku itu aku lahir dari multicultural etnik ya teman-teman jadi ayah aku itu dari Sumatera Utara atau dari Bata campur dengan Solo mama aku itu berasal dari Bali campur dengan Jawa Barat campur Sunda nih teman-teman jadi sedari kecil aku tuh sudah terbiasa nih dengan perbedaan-perbedaan dari tradisi atau adat istiadat dari kedua belah orangtuaku yang berbeda ini namun aku merasa wah interesting banget ya karena sangat selara sekali walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu seperti moto dari negara kita nih bahasa Indonesia nah jadi teman-teman aku tuh udah dari kecil ngeliat di keluarga papa aku kita aktif dalam kegiatan-kegiatan atau adat dari budaya budaya batak kita sudah familiar banget nih sama yang namanya ulos sama adat-adat batak lainnya dan mamah itu aktif banget nih dari keluarga sisi mamah dengan kebudayaan Bali baik itu penggunaan tenun songket yang ada di ritual-ritual keagamaan maupun adatnya dan di tengah-tengah nih nenek aku dari kedua belah orang pihak dari orang tua aku mereka sama-sama dari Jawa mereka sama-sama cinta sama batik jadi hal itu juga membuat aku merasa tergugah buat aku merasa wah luar biasa banget ya Indonesia ini cantik-cantik banget nih kain-kain tradisionalnya pengen deh aku pakai juga kainnya kayaknya aku merasa cantik nih gitu nah jadi kalau dari Julia sendiri hal yang memotivasi Julia itu adalah dari keluarga nah namun itu tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman tidak hanya termotivasi dari keluarga teman-teman aja bisa aja kan teman-teman termotivasi untuk mencintai Indonesia dan kebudayaan Indonesia dari Julia atau dari teman-teman kita sekalian yang sama-sama juga cinta sama kebudayaan Indonesia nah jadi kiprah U'ul atau kiprah Julia yang pertama itu adalah dengan mengikuti pemilihan putra-putri Batik Karawang nah jujur aja Julia memang bukan orang Karawang teman-teman tapi memang Julia memiliki daerah Jawa Barat karena kecintaan Julia akan Batik suatu hari Julia ngeliat nih ada poster pemilihan ini di Instagram akhirnya Julia iseng nih Julia ikut karena Julia penasaran juga kan Batik itu banyak banget teman-teman ada yang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan salah satunya ada di Karawang jadi saat itu ketika Julia masih kuliah Julia merasa oke baiklah mau coba deh untuk ikut join ternyata teman-teman di Karawang itu benar-benar welcome teman-teman welcome banget untuk U'ul gabung bersama mereka dan ikut mempromosikan tenun dan songket eh maaf untuk mempromosikan Batik Karawang nah jadi poinnya disini gini teman-teman ketika teman-teman sudah mencintai suatu hal ada baiknya teman-teman itu mencari komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama kayak teman-teman ya di kesnya Julia yaitu di putra-putri Batik Karawang nih karena mereka sama-sama nih suka kebudayaan interesnya juga sama sehingga kita tuh bisa sama-sama nih aktif sama-sama kita memiliki kegiatan-kegiatan yang positif dan juga menunjang untuk promosi dan melestarikan Batik Karawang tersebut nah jadi disini ada aktivitas Julia waktu itu menjadi salah satu pembicara di TV berita dan juga di sisi kanan itu adalah momen dimana Julia menjadi juri dalam pasang giri Mojang Jajaka Alit di Karawang pada tahun 2016 nah sehingga teman-teman jika teman-teman itu sudah berada di komunitas yang teman-teman sukai pastinya akan mendapatkan banyak peluang baru nih mendapatkan relasi mendapatkan pengalaman yang baru mendapatkan pengetahuan yang baru dan juga secara personal menurut U'ul ini adalah suatu wujud kontribusi akan kecintaan Julia terhadap NKRI dan juga kepada budaya sehingga hal itu membuat Julia merasa bahagia dan juga Julia merasa berguna teman-teman nah selanjutnya sebagai manusia teman-teman pasti kita ingin dong meningkatkan kapabilitas dari diri kita sendiri nah maka dari itu Julia mengikuti nih next step lagi next level lagi yaitu pemilihan putra-putri batik Nusantara dengan motto mereka yaitu muda gaya berbudaya nah jadi teman-teman sekedar sharing sedikit ketika Julia mengikuti pemilihan ini Julia merupakan kontestan yang paling muda teman-teman saat itu baru berusia 18 tahun dan Julia percaya dengan modal kecintaan Julia dan juga niat Julia untuk mempromosikan batik tidak hanya di skup kecil namun di seluruh Nusantara bahkan di internasional maka Julia memutuskan oke I will challenge myself dengan mengikuti pemilihan ini karena Julia percaya nih jika hanya Julia yang cinta sama batik dan Julia berjalan sendiri maka akan susah untuk Julia berkembang atau mempromosikan dan melestarikan budaya ini tapi jika kita berada di komunitas yang benar kita berada di teman-teman yang benar-benar punya semangat yang sama pasti akan ada banyak kreativitas dan inovasi-inovasi baru yang nantinya akan berguna untuk melestarikan dan mengajak teman-teman lainnya juga untuk cinta dengan budaya Indonesia nah ini aku masukin suatu quotes yaitu if you want to walk past walk alone but if you want to walk past walk together jadi disini dengan mengikuti pemilihan-pemilihan ini Julia percaya kita bisa nih menjadi agen-agen menjadi duta-dutanya Indonesia untuk memperkenalkan budaya Indonesia yang tidak hanya diskup nasional aja tapi mendunia nah tapi teman-teman just for your information kalau teman-teman ada yang tertarik mengikuti pemilihan atau mengikuti kegiatan kontes duta dan lain-lain pesan kakak yalah jika teman-teman sudah terpilih please jangan hanya mengejar title tapi lakukanlah kontribusi yang nyata sehingga teman-teman itu menjadi generasi muda yang memang berkontribusi dan juga aktif bekerja secara nyata nah jadi disini teman-teman sekedar share sedikit saat kakak mengikuti pemilihan putra-putri batik nusantara kakak mendapatkan banyak pengalaman baru salah satunya ialah menjadi model saat hari kartini teman-teman jadi waktu itu kakak bersama dengan teman-teman yang lain kita modeling di kereta yang sedang berjalan yang ada di Jakarta dan itu banyak banget teman-teman kita diliput oleh berbagai media seperti yang teman-teman lihat di share screen kakak dan juga kakak juga aktif ini teman-teman di Gebiar Batik Muda Nusantara yaitu salah satu kegiatan rutin tahunan dari putra-putri batik nusantara yang setiap tahunnya dilakukan dan ini merupakan salah satu festival terbesar batik terbesar di Indonesia dan waktu itu lokasinya di kokas ya teman-teman ini disini ada fotonya disini jadi saat itu kakak jadi PR-nya dan benar-benar kakak belajar banyak banget disana belajar berorganisasi belajar mengelakukan event dan ini merupakan cara kakak juga nih untuk belajar marketing dimana sih kita marketing atau mempromosikan batik dan caranya itu di Gebiar Batik Muda Nusantara kita melakukan berbagai macam lomba teman-teman berbagai macam kegiatan seperti lomba menari menari modern dance dengan batik menggambar motif batik dan juga modeling model cilik dan hal-hal itu merupakan kegiatan yang men-trigger nih menimbulkan kesadaran pada masyarakat untuk berinovasi dan berkreatif lagi dengan batik Indonesia dan setelah itu teman-teman tidak hanya di batik saja kakak juga senang banget nih sama tenun dan songket karena memang balik lagi seperti yang kakak bilang dari kehidupan dan keluarga yang multikultural ini membuat kakul tuh benar-benar ngerasa cinta gitu sama tekstil-tekstil Indonesia karena benar-benar unik banget teman-teman dibuatnya tuh harus detail dibuatnya tuh dengan tangan dan juga perlu kreativitas dan kesabaran dan tidak hanya itu saja kain-kain tradisional Indonesia ini memiliki cerita hal itulah yang membuat tekstil-tekstil Indonesia tuh berbeda dengan tekstil-tekstil yang ada di negara lainnya teman-teman nah jadi dalam upaya putra-putri tenun songket Indonesia ini yang kakak puji Tuhan dapatkan pada tahun lalu tahun 2019 kakak belajar nih bagaimana sih cara menunduni itu ketika kakak belajar ternyata wow luar biasa banget ya kita tuh bener-bener harus hati-hati banget saat menenun kita harus pastiin agar benang-benangnya itu berada pada porosnya kita juga harus kreatif nih kita mau buat motif apa pada kain tersebut atau warna warnanya harus dikombinasikan dengan apa nah hal itulah yang menchallenge KUU lagi nih dan membuat KUU berpikir bagaimana ya cara agar Julia bisa mempromosikan tenun dan songket Indonesia dengan potensi yang Julia miliki nah hingga akhirnya saat ini kegiatan-kegiatan yang KUU lakukan setelah menjadi putra-putra tenun songket Indonesia adalah dengan cara membantu UMKM UMKM atau usaha-usaha yang ada nih khususnya di Bali karena domensili kakak sekarang di Bali misalnya menjadi model dalam make up artis dalam bidang pra-wedding atau wedding shoot session sehingga tenun-tenun songket yang Kak Julia pakai itu bisa merepresentasikan Julia sebagai seorang ambasador atau seorang duta pecinta budaya dan Julia ingin nih agar teman-teman generasi muda melihat bahwa tenun dan songket itu benar-benar indah benar-benar luar biasa dan cantik ketika dikenakan dan selain itu kegiatan yang Kak Julia lakukan juga sebagai model khususnya yaitu melakukan kolaborasi teman-teman kolaborasi untuk photoshoot promosi tenun dan songket jadi banyak banget teman-teman ada timnya dalam satu kolaborasi photoshoot itu sendiri salah satunya backup artis lalu lokasi lokasi photoshoot lalu desainer dan juga fotografer nah jadi tim-tim itu sendiri tim kecil itu sendiri secara tidak langsung mereka juga mendukung atau mensupport promosi dari tenun dan songket yang Julia lakukan bersama teman-teman Julia nah ini di foto yang tiga orang ini adalah teman-teman Julia juga nih dari putra-putri tenun songket Indonesia jadi ini merupakan salah satu cara simple untuk mengkampanyekan atau untuk mempromosikan dan menyuarakan tenun dan songket Indonesia kepada generasi muda Indonesia berdasarkan cara kita dan ini tidak menutup kemungkinan juga nih buat teman-teman yang punya potensi berbeda dengan Julia untuk dapat berkontribusi untuk mempromosikan tenun dan songket Indonesia misalnya jika teman-teman suka menulis nih teman-teman teman-teman bisa banget untuk membuat artikel tentang kebudayaan atau tentang tenun tentang songket dan hal itu merupakan suatu hal yang positif ya teman-teman karena berita-berita atau informasi yang teman-teman muat dapat mengedukasi masyarakat luas nah ini salah satu contohnya juga selain aktif dalam kegiatan modeling salah satu cara yang Julia lakukan untuk mempromosikan tenun dan songket ialah aktif teman-teman untuk mencari relasi kepada media-media sehingga banyak banget nih media yang bisa memuat tentang tenun dan songket Indonesia hal itu merupakan suatu hal yang mulia karena kita itu menjadi orang yang memiliki dampak gitu nah selain itu kegiatan yang bisa teman-teman lakukan juga dan yang telah Kak Julia lakukan itu adalah dengan mengikuti dan membuat kegiatan volunteer teman-teman nah jadi sebelum Julia masuk untuk menyinggung tentang NGO atau platform yang Kak Julia punya yaitu Indonesia Cerdas sebelumnya itu Kak Julia itu melakukan volunteer ikut dengan platform-platform lain teman-teman jadi sembari Julia pergi ke luar daerah Kak Julia pergi ke Lombok Kak Julia pergi ke Singapur Kak Julia pergi ke Mantang di Riau itu Kak Julia selalu membawa tenun dan songket nah karena di kegiatan volunteer ini menurut Julia merupakan suatu media yang sangat bagus sekali teman-teman tidak hanya untuk mengedukasi namun kita juga bisa enjoy enjoy the view enjoy the people dan enjoy the culture di daerah-daerah yang kita lakukan pengabdian nah salah satunya ini kalau teman-teman lihat di bagian kanan itu Kak Julia mengenakan tenun lombok saat Kak Julia melakukan volunteer kegiatan volunteer ini adalah bagian dari volunteer namun ada sisa hari yang kita bisa free nih untuk jalan-jalan jadi kita ke pantai mandalika disini Kak Julia dengan bangga menggunakan tenun lombok dan ketika Kak Julia ke Singapura yang di tengah-tengah ini dan itu adalah part dari kegiatan volunteer waktu itu sama saudara satu negara Kak Julia juga dengan bangga menggunakan tenun tenun lombok misalnya dan hal itu merupakan fashion yang menurut Kak Julia itu benar-benar berarti banget karena selain aku terlihat cantik terlihat fashionable tapi aku juga bisa sekalian mempromosikan ke social media aku dan membuat kesadaran bagi masyarakat dan generasi muda untuk hopefully bisa ikut juga nih tertarik dan memfollow aku nih untuk menggunakan dan berkreasi dengan tenun dan songket Indonesia nah tidak hanya dengan baju aja ya teman-teman tapi aku juga menggunakan aksesoris teman-teman aksesoris tenun tenun ikat di kepala aku saat aku melakukan kegiatan volunteer nah volunteer yang ini adalah salah satu kegiatan dari Indonesia Cerdas itu sendiri untuk membantu anak-anak yatim piatu teman-teman jadi kita bantu mengajarkan mengedukasi anak-anak yatim dan piatu dan dengan cara itulah Julia bisa masuk dan memperkenalkan tenun dan songket Indonesia dengan apa yang Kak Julia pakai gitu loh nanti dari sanalah Kak Julia bisa bercerita ke teman-teman dan Kak Julia juga menggunakan boneka boneka yang ada baju tenunnya juga sehingga dengan media itu dapat membantu juga untuk anak-anak itu lebih aware lebih terbiasa melihat tenun melihat songket di kehidupan sehari-hari gitu teman-teman nah jadi sekali lagi buat teman-teman minta tolong banget untuk memfollow platformnya Kak Julia untuk mengedukasi masyarakat yaitu Indonesia Cerdas dan ada di IG at IndonesiaCerdas.id makasih teman-teman dan juga sekarang ini udah mau habis kita akan bahas tentang cara milenial melestarikan budaya seperti poin pertama yang Kak Julia bilang nih kecintaan Kak Julia kan berasal dari diri sendiri nah hal itu pula yang bisa teman-teman implementasikan jadi mulailah mencintai kesenian Indonesia itu dari diri teman-teman sendiri mulailah bangga dengan itu sehingga teman-teman tuh bisa berkreasi bisa berinovasi dengan kebudayaan Indonesia baik itu teman-teman yang suka kesenian tari kesenian musik atau fashion bedang tekstil seperti Kak Julia misalnya banyak banget ya teman-teman yang teman-teman bisa eksplor sesuai dengan potensi dari teman-teman sendiri gitu dan misalnya teman-teman yang suka menulis teman-teman pasti bisa juga menggunakan bakat yang teman-teman miliki dengan cara misalnya membuat riset membuat tulisan mengenai kesenian Indonesia so there are so many ways gitu loh teman-teman dan yang kedua nih cara yang udah Kak Julia lakukan yaitu buat atau mengikuti komunitas ya yang bergerak di bidang kesenian atau budaya Indonesia nah ini balik lagi nih sesuai dengan passion teman-teman talenta teman-teman kesukaan teman-teman karena disini juga percaya teman-teman tuh punya keunikannya masing-masing nah disitulah bagaimana teman-teman tahu plus minusnya teman-teman dan dimana teman-teman mau memfokuskan your strength atau kekuatan teman-teman itu untuk menjadi sesuatu yang berguna dan berdampak itu teman-teman nah yang ketiga nih teman-teman yalah dengan mempelajari kesenian Indonesia lewat cara yang asik nah kayak gimana sih nah pastinya teman-teman udah punya kan smartphone atau teman-teman udah bisa banget nih mengakses internet nah disitu teman-teman buat yang kepo untuk cara bermain gamelan misalnya teman-teman udah bisa banget ngeliat tutorialnya di internet karena zaman ini udah benar-benar canggih teman-teman jadi apapun teman-teman bisa lakukan teman-teman bisa pelajari tanpa batasan ruang dan waktu gitu teman-teman nah terus ada lagi cara melestarikan budaya itu adalah dengan mengurangi konsumsi kesenian dari bangsa lain nah maksudnya disini bukan kita harus anti nih dengan budaya negara lain enggak banget teman-teman tapi disini gimana teman-teman itu memprioritaskan atau memberdayakan kesenian atau kebudayaan yang ada di Indonesia dan juga teman-teman cintai budayaan itu sehingga walaupun ada kebudayaan-kebudayaan lain yang pastinya memiliki kelebihan maupun kekurangan dari budaya kita disini kita tuh bisa memiliki rasa toleransi teman-teman memiliki rasa respek atau menghormati menghormati kebudayaan lain tanpa kita meninggalkan atau meremehkan kebudayaan dari Indonesia itu sendiri dan yang terakhir teman-teman yalah dengan memanfaatkan teknologi dan internet sebagai sarana mempromosikan kesenian Indonesia pastinya teman-teman itu punya sosial media dong nah disanalah teman-teman itu bisa share-share share info teman-teman bisa share tiktok misalnya dengan cara-cara kreatif teman-teman misalnya teman-teman mau buat tutorial menyuling menggunakan alat musik suling atau teman-teman mau berkreasi dengan mengedukasi mengedukasi apa perbedaan tenun apa perbedaan songket misalnya teman-teman bisa banget melakukan hal tersebut melalui platform-platform yang sudah ada saat ini nah jadi ini adalah penutup dari Kak Julia generasi Indonesia cinta budaya cinta Indonesia terima kasih teman-teman dan buat teman-teman yang pengen keep in touch sama Kak Julia teman-teman bisa find me di Instagram atau di WhatsApp atau di Facebook karena aku juga bakal terbuka terbuka banget buat kalian dan juga bakal seneng banget nih untuk kita bisa berdiskusi hal-hal yang positif dan kita bisa berdiskusi untuk pelan ke depannya nih gimana cara kita bisa melestarikan budaya bangsa nah sekian dari Kak Julia semoga bermanfaat dan juga Kakak mempersilahkan untuk Kak Moderator untuk kembali lagi terima kasih Kak Julia oke give round plus buat Kak Julia atau Kak Uol aku seneng banget dengan Kak Uol karena ini benar-benar hal yang hampir ya saat ini kita cukup lupakan juga untuk melestarikan budaya lokal bukan hanya bahasa tapi juga bagaimana mempertahankan budaya nah tadi aku seneng sih waktu Kak Uol sempat bilang kalau misalkan kalau sudah mencintai satu hal maka kita jangan lupa cari komunitas yang sesuai sama visi misi kita tapi setelah kita join setelah kita join dan kita udah bisa bergabung dengan mereka jangan lupa buat berkontribusi benar bagaimana kita berkontribusi nah aku seneng banget sih caranya Kak Uol ini buat gimana sih cara pemuda bisa vising out nih melestarikan budaya bagaimana sih nantinya kita sebagai pemuda generasi mas 2045 bisa tetap mempertahankan kebudayaan aku seneng banget sama apa ya presentasi dari sharingnya Kak Julia ini insightful banget sih dari dulu sampai sekarang kayak bertahan nah mungkin terakhir kali ya Kak Julia sebelum kita beralih aku pengen tanya nih Kak kalau dari Kak Julia sendiri ada nggak sih pesan atau misalkan hal yang menurut Kak Julia ini bisa jadi motivasi kita semua para pemuda untuk tetap mempertahankan kebudayaan karena gini kan tadi kita dipesankan untuk mengurangi ya konsumsi budaya asing gitu nah karena globalisasi kan hampir susah nih Kak tapi gimana sih cara kita tetap bisa interes dan bisa mengaplikasikan kebudayaan ini itu di kehidupan sehari-hari jadi menarik ya jadi balik lagi teman-teman karena kita ini adalah generasi muda harapan bangsa jadi disinilah teman-teman yang emang udah punya passion dengan kebudayaan khususnya kitalah yang menjadi the agent of change kitalah yang menjadi pelaku-pelaku nih bagaimana kita bisa mengkreasikan dan membuat daya tarik dari kebudayaan kita ini sendiri kepada teman-teman yang lainnya nah jadi itu merupakan PR dari kita teman-teman seperti yang tadi Kakak udah sampaikan misalnya dari platform yang Kak Julia ikuti nih kemarin yaitu Putra Putri Batik Nusantara kita membuat gebrakan baru yaitu dengan apa dengan melakukan modeling catwalk di kereta yang sedang berjalan teman-teman itu kan kayak ide yang benar-benar out of the box ya dan hal itu juga yang benar-benar membuat semua mata tuh tertuju ke kita gitu loh misalnya dan hal itulah yang membuat Putra Putri Batik Nusantara itu benar-benar dikenal misalnya wah ini platform yang benar-benar out of the box dan juga mau melakukan kreativitas untuk generasi muda lainnya ikut mencintai dan melihat nih gambaran Batik itu sendiri atau sebagai salah satu kebudayaan dari Indonesia itu tidak termakan jaman atau bisa juga jadi keren loh bisa jadi fashionable banget loh gitu loh teman-teman jadi sebenarnya pesan dan pesan Kak Julia itu buat teman-teman ialah inilah tugas dari kita teman-teman untuk sama-sama mencintai sama-sama melestarikan karena kalau hanya Kak Julia aja yang bergerak nih Kak Julia aja yang berjalan sendiri itu gak bakalan menjadi hasil yang sungguh maksimal tapi kalau Kak Julia nih bisa membuat Fiska jadi tertarik nih sama tenun sama songket Indonesia misalnya dan jadinya Fiska ikut juga nih kasih tau teman-temannya Fiska atau ikut juga mengenakan sehingga hal itu kan yang membuat orang-orang lainnya disana itu menjadi lebih aware lagi gitu loh jadi menurut aku pesan-pesan yang harus kita pegang saat ini ialah mari bersama-sama kita belajar mengenali dan mencintai budaya Indonesia yang kita miliki karena disitulah identitas dari bangsa Indonesia dan dari situlah yang membedakan kita Indonesia dengan negara-negara yang lainnya salam cinta dari Kak Julia terima kasih banyak Kak Julia nah mungkin kalian udah dapet nih semuanya kayak insight yang baru dari kebudayaan di awal dari penulisan sekarang kebudayaan nah jangan lupa ya buat kawan sahabat bestari untuk juga nih reviewnya dan juga jangan lupa follow Indonesia Cerdas dan tag juga semua pemateri kita pada hari ini nah terima kasih Kak Julia atas waktunya nah selanjutnya kita akan moving on nih ke pemateri selanjutnya ini Kak Kak Kamal katanya udah ada nih aku boleh cek sound dulu Kak Kamal terima kasih semuanya terima kasih Kak Julia kak Kamal apakah sudah siap oke Alhamdulillah oke terima kasih Kak Kamal masuk masuk kok masuk oke oke nah terima kasih ini Kak Kamal udah menyempatkan waktunya ya di selasa uts jadi tuh kalian bisa take note guys sahabat Kak Kamal tuh saat ini lagi di Mesir sedang melanjutkan S2 nya dan juga baru banget selesai uts tapi masih bisa menyempatkan waktunya aku give a pause dulu buat Kak Kamal oke nah sebelum kita lanjut ya ke materi selanjutnya nih kiprahnya seorang Kak Kamal sebagai pemuda di Benua Afrika aku akan membacakan sedikit tentang CV nya Kak Kamal nah Kak Kamal ini saat ini sedang ngambil S2 ya Kak bener gak S2 di Mesir nah beliau ini oke nah beliau ini merupakan salah satu nih lulusan juga dari Gajah Mada dari UGM pernah ngambil di Magister Faculty of Cultural Sciences Literature nah terus sekarang lagi di Al-Azhar University di Mesir lalu juga wow bachelor degree nya juga di Al-Azhar keren sih kakak kita yang satu ini terus juga beliau ini pernah menjadi seorang pimpinan pimpinan redaksi suara PPMI Mesir nih di 2016 2017 lalu Kak Kamal juga di 2018 2019 itu pernah menjadi seorang koordinator biro pers kantor komunikasi timur tengah PPI dunia keren sih yang paling kerennya lagi Kak Kamal ini juga seorang penulis yang mana novelnya ini mendapatkan penghargaan novel fiksi terbaik di IBF 2020 bener gak nih kak judulnya Hangka nah ini keren sih Hangka itu nama penulis kakak oh nama penulisnya oke judulnya apa kak jadi nama pena nama penanya judulnya satu per empat nanti dan kembali satu per empat nama pena nama asli kaknya kan Muhammad Kamal Ihsan jadi biasanya kalau penulis kita sering pakai nama pena jadi nama pena kakak Hangka oh aku kembali mohon maaf gak apa-apa kak nah jadi tuh katanya katanya nih aku singgung dikit ya sebelum ke materi cerita ini tuh berdasarkan cerita kakak bener gak sih di novel ini tuh 50% banget bener banget ya 50% tapi 50% lagi ada beberapa bagian yang kakak improv yang bagian ada beberapa bagian yang kakak kembangkan sendiri oke keren banget sih ini jadi kalian jangan lupa ya jangan lupa untuk review materi hari ini tag juga ke Bumi Sekolar dan juga para pemateri yang keren-keren karena salah satu orang beruntung dari kalian akan mendapatkan novelnya nih ini keren banget sih nah jadi tanpa berbahasa-bahasi lagi gitu kan aku mungkin akan mempersilahkan untuk Kak Hangka kan jadinya Kak Kamal untuk mengambil alih panggung gitu silahkan Kak Kamal oke oke semuanya Assalamualaikum Wr Wb salam sejahtera bagi kita semua salam namun swastiyastu nama budaya salam kebajikan suatu kesyukuran pada pagi hari ini jam 9 waktu Cairo dan juga siang hari waktu Indonesia bagian barat Kakak bisa bertemu dan juga berkumpul silaturahmi bertatap muka di forum ini forum yang luar biasa ini dan sama-sama kita doakan supaya berkah forumnya berkah dengan ilmu berkah dengan persaudaraan khuah islamiyah walaupun kita mungkin berasal dari banyak daerah yang berbeda suku yang berbeda ras dan juga agama yang berbeda tapi tetap toleransi dan juga keragaman kemajemukan itu adalah hal yang paling-paling kita utamakan dan hal-hal yang paling kita junjung tinggi siapapun kita kita tetap mahluk yang sama jadi kita harus jadi manusia belum memanusiakan orang lain sebelum ingin dimanusiakan kita juga harus bisa memanusiakan orang lain jadi kita harus sama-sama fokus untuk menjaga toleransi kita apalagi kita negara Indonesia negara yang majmuk negara yang mempunyai banyak saya yang tadi sudah menyampaikan materi yang luar biasa dan semoga ini adalah silaturahmi dan juga pertemuan yang akan membawa kebaikan bagi kita semua habis ini kita jaga silaturahmi kita sharing kita diskusi dan kita halo halo kakamau kayaknya ada masalah ya tunggu sebentar ya kawan-kawan sepertinya ada masalah jaringan dengan kakamau oke oke sepertinya kita terputus sejenak sejenak dengan kakamau jadi mungkin kita berhenti sejenak gitu ya kawan-kawan karena kakamau lagi mengusahakan untuk kembali lagi oke nah kalau gitu nih sebelum kita lanjut aku pengen coba dong kalian yang saat ini nih masih semangat tolong drop di chatbox di ruang teksnya kalian drop dong apa sih hal yang udah kalian dapatkan dari tadi siang dari jam 1 hingga jam sekarang dari pematerinya kak Danti sampai kak Julia apa sih yang paling berkesan buat kalian coba aku pengen lihat oke ada yang capek ya mungkin bisa relaksasi relaksasi sedikit sedikit gitu kayak peregangan berdiri sebentar oke Ebi jangan takut mencoba hal baru betul banget karena dari hal baru ini kita bisa mengenal hal-hal yang lainnya lagi bahkan dari hal baru ini kita tuh bisa mencowal sendiri sejauh apa sih sebenarnya kita bisa melangkah karena pada pada dasarnya manusia itu gak punya batasan untuk melangkah nah kalau dari nuhasana budaya gimana tuh budayanya boleh dong di drop lagi oke kalau kita mau jadi penulisan baik harus jadi pembaca yang baik betul mulai mencintai kesenian dari diri sendiri betul banget karena kita mau share sedikit ya aku aku juga di kebetulan aku berkuliah di fakultas ilmu pengetahuan budaya jadi ya terpapar banyak ya tentang kebudayaan dan juga bahasa kesenian walaupun mungkin memang konsentrasi aku bukan budaya Indonesia tapi kalau di fakultas aku di kampus aku itu kita harus mempelajari Indonesia as a whole ini keren sih karena aku juga sempat ngambil arkeologi sebelumnya dan itu membuka mata oh gini loh ternyata skemata Indonesia bahasanya budayanya nah selanjutnya mungkin kalian yang ingin bertanya juga boleh nih di drop di room chat jadi nanti pertanyaan ini bisa aku sampaikan juga biar langsung dijawab oleh pemateri kita pada hari ini apakah Kak Kamal sudah sampai coba kita lihat Kak Kamal halo Kak Kamal apa sudah mendengar suaraku nah ini Kak Kamal halo Kak Kamal masih cukup sulit ya coba Kak Kamal sepertinya masih ada masalah ya oke it's okay kita masih bisa ngedrop nih kalian yang ingin bercerita ingin tahu kita makan kualitas bukan kuantitas oke menginspirasi lebih terbuka wah Alhamdulillah sih kalau kayak gitu hari ini terus apa nih semua materi luar biasa bagus semoga kamu juga jadi luar biasa ya oke nanti kalau memang ada yang bertanya bisa langsung di drop juga ya kawan-kawan kita sambil menunggu Kak Kamal terima kasih untuk Julia kalian juga keren kece parah Kak Kamal apa sudah mendengar suaraku aku belum bisa mendengar suara Kak Kamal masih struggling dengan internetnya Kak Kamal aku menunggu sekali nih Kak Kamal dengan kawan-kawan yang lainnya apakah masih belum belum ada halo 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 Kak Kamal masuk ke suaraku Kak halo nah ya masuk-masuk iya Kak Kamal dipersilahkan untuk melanjutkan kembali suaranya sudah terdengar disini sinyalnya lagi susah masuk masuk sih Kak suaranya masuk apresiasi dulu deh buat Kak Kamal karena sudah mau menyempatkan dan juga masih berusaha nih kawan-kawan untuk tetap join sama kita tau sih rasanya kalau struggling internet gitu kan akses yang cukup sulit gitu kan mungkin Kak Kamal kalau memang misalkan gak bisa dengan video gak masalah sih Kak Kamal give applause dulu sih buat Kak Kamal struggling sekali Kak Kamal untuk join oke terinspirasi menjadi the better person of myself oke bagus banget nah aku pengen coba tanya dong ada gak sih tadi yang yang setelah mendengarkan dari Kak Danti ini sebelum kita Kak Kamal lagi ya setelah Kak Kamal kayaknya bener-bener lagi kesulitan dari Kak Danti dan Kak Julia gitu materi yang disampaikan oleh kedua orang keren ini ada gak sih dari kalian yang akhirnya menemukan jawaban selama ini kalau oh ini yang pengen saya lakukan atau oh ternyata sebenarnya saya bisa menulis atau saya ada ketertarikan tertentu dengan budaya Indonesia saya pengen mulai ada gak sih kira-kira atau ada teman-teman yang mungkin mulai start buat menchallenge dirinya ada gak sih kira-kira mungkin bisa di drop di room chat lagi proposal mungkin yang lagi gue tes juga pasti struggling sih tapi semoga kalian gak menyesal ya akhirnya menyempatkan waktunya gitu join dengan bumi disini ngobrol bareng sama para pembicara kece kita halo kita sambil luka Kamal ya karena abis UTS dia lazar sinyalnya gak di Mesih sinyalnya gak sebagus di Indonesia jadi tetap semangat teman-teman jadi aku cerita dulu sedikit mas Kamal sedikit tau lah tentang Kamal mas Kamal itu dia seniorku waktu di sekolah dan aku banyak belajar dari dia gimana struggle ketika dia mulai merambat di dunia penulisan puisi dia bilang Nif bagusnya aku dalam Indonesia kuliah atau keluar keluar ya jodanya bagus Bang bagusnya fokus publis speaking kalau nulis jodanya bagus Bang karena kalau bicara estetik kalau nulis sastra juga akhirnya dia menulis tentang sastranya buku pertama bagus juga dan aku kagum dari dia selain dari sosok orang yang suka nulis aku masih ingat kata dia karena orang yang mencintai ibu adalah orang yang juga pasti mencintai pasangannya gitu jadi disini ada gak cowok-cowok yang gak mencintai ibu jangan sampai kau pak boy ya belajar dari sini bahwa kayak hidup itu seperti apa ya hidup itu kayak satu kuanggung bahwa kita dengan semesta itu satu sama lain gak digabung dalam hal kepenulisan akan nyambung tentang otak kenapa kalau tadi ada bilang kata danji itu kalau kamu udah stres tidur aja kalau dalam kecerdasan genetik itu kan ada lima teman-teman ini berkaitan nulis apapun itu ada sensing kalau kata Paul Meklund itu ada sensing otak kiri bawah ada thinking otak kiri atas ada intuiti otak kanan atas ada juga feeling otak kanan bawah dan ada otak tengah namanya insting kalau kata Paul Meklund otak tengah itu dia otaknya itu ya otak-otak otaknya itu dia kecerdasannya otak tengah kanan-kiri imbang tapi kadang dia karena serba bisa ini serba nanggung nanti kita akan bahas itu mungkin besok karena ini Bang Kamal udah ada nih halo Bang Kamal ya kayaknya udah ada juga sambil menunggu beliau untuk nanggung lagi dan ternyata teman-teman ada halo Tess halo halo Kak Kamal oke thank you semuanya betul disini jaringannya maaf banget jadi sampai nyawa satu rumah misalnya kan kita ada empat kartu empat kartu jenis kartu di Mesir ya kenapa yang hari ini gangguan kartu kakak jadi sampai tetring ke kartu yang lain ini baru bisa oh iya thank you banget Bang Kamal serius ya tapi maaf maaf banget ini enggak eh dengan antum ngisi disini udah seneng banget ya gak teman-teman oke betul banget ya waktu dan tempat kami persilakan Bang Kamal silahkan gak eras silahkan silahkan kakak Kamal untuk melanjutkan kembali oke jadi banget ya teman-temannya ya semuanya tadi terkendala masalah sinyal karena emang sering banget disini apalagi pagi ya pagi jam 9 jam 10 biasanya kan ada aja yang gangguan sinyal tapi Alhamdulillah udah teratasi oke teman-teman nah tadi sedikit banyak udah dijelaskan oleh kami hari ini tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian budaya kita ya karena memang notabene-nya kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga budaya budaya adalah warisan dan juga suatu kebanggaan yang harus terus kita jaga bersama-sama begitu pun juga dengan dunia literasi dunia literasi adalah dunia dimana semuanya ditentukan karena literasi itu bukan cuma mencakup dunia tulis-menulis tapi literasi adalah suatu pergerakan suatu tujuan dan suatu misi dimana kita berupaya untuk menjadikan orang lain lebih baik dan juga menggerakkan orang lain agar tergerak dalam suatu pekerjaan nah mungkin kakak awali ya dengan karena materi kita 30 menit atau berapa menit ya betul 30 menit oh iya 30 menit mungkin kakak awali dengan pengalaman kakak kemarin yang mungkin bisa diambil manfaatnya dan juga motivasi untuk yang lain ini adalah pengalaman yang kakak dapatkan di tahun awal 2020 kemarin di Islamic Book Fair di IBF kemarin waktu itu kakak baru menyelesaikan novel kakak yang kedua yang judulnya 1 per 4 nanti dan kembali dengan dua seri 1 per 4 nanti dan kembali dan juga 1 per 2 kini dan selamanya dan itu kakak selesaikan dalam waktu tiga minggu kemarin setelah kakak selesai ujian akhir S1 di Al-Azhar pada waktu tiga minggu selesai dan kakak kirim ke penerbit dan lolos diterima pada waktu itu kakak sama sekali tidak pernah kepikiran bahwa buku ini akan dimasukkan dalam nominasi atau dimasukkan dalam deretan buku-buku yang akan memperebutkan sebagai gelar buku fiksi terbaik di Islamik Buker karena pada waktu itu banyak sekali penerbit yang ikut ratusan penerbit dengan mengirim penulis-penulis terbaiknya dan kakak lihat deretan-deretan peraih IBF ini itu penulis-penulis yang inspiratif dan juga luar biasa dan tentu jadi panutan kita semua salah satunya tahun kemarin itu Kang Ahmad Faadi Kang Ahmad Faadi sebelumnya di 2015 ada Terelie dan Kang Abik nah ketika kemarin dianggil dan dikabari oleh CEO Penurbit Kaka Hangka kamu siap-siap ke Jakarta kamu masuk nominasi 10 besar penulis novel fiksi terbaik dan kategorinya kategori fiksi dewasa dan kakak lihat 10 besar itu salah satunya adalah idola kakak sendiri itu Kang Abik senior kakak di Al-Azhar juga dengan novelnya waktu itu Kang Abik kembara rindu jadi kakak langsung elus-elus dada langsung berbesar hati dalam artian sudah masuk 10 besar dan bareng dengan Kang Abik itu sudah jadi suatu hal yang luar biasa dan pada akhirnya ternyata malahan ketika diumumkan sebagai praih fiksi terbaik kategori dewasa pada waktu itu di awal tahun itu adalah Hangka orang-orang sepertanya Hangka itu siapa kan kakak pun juga ini adalah suatu anugerah pengujian dalam artian Hangka itu baru banget terjun secara proporsional dalam dunia tulis-menulis dan ini baru karyanya yang kedua ini baru bukunya yang kedua setelah 5.1,1 per 4 adalah novel kakak yang kedua dan kakak sama sekali baru memulai dan akan terus belajar tentang kepenulisan sampai saat ini dan ketika diumumkan seperti kakak takjut kaget dan gak percaya sama sekali karena melihat siapa perakhirnya yang sebelumnya dan juga melihat siapa yang menjadi nominasinya kakak langsung nanya ke siapa benar kakak ini benar kita ini benar kita dan akhirnya memang ternyata benar dan apa ya akhirnya yang kakak ambil pengalaman dan juga menjadi suatu motivasi yang sampai sekarang menjadi suatu dinamo bagi kakak sendiri adalah kita ketika berkompetisi dan turjun dalam dunia apapun bidang apapun jangan pernah melihat orang lain jangan pernah fokus dengan kemampuan orang lain fokuslah dengan kemampuan diri kita jangan silau fokuslah dengan kemampuan kita dan ketika kita sudah bisa fokus terhadap diri kita sendiri ketika kita sudah mampu fokus dan konsentrasi penuh sungguh-sungguh dalam apa yang kita cintai dan apa yang kita dedikasikan di dalamnya itu akan terlahir kemampuan lain yang bahkan kita sendiri tidak menyadari kalau kita punya kemampuan itu jadi kita apalagi yang mau jadi penulis jangan pernah mindur jangan pernah insecure dengan penulis penulis lain yang sudah besar sebelum kita tapi yang kita fokuskan adalah fokus dengan karya kita fokus dengan tulisan kita dan fokus dengan pesan kesan dan juga manfaat yang ingin kita sampaikan kepada pembaca kita dan sekali lagi teman-teman ini penting kakak sampaikan di awal bahwasannya ketika kita menjadi penulis itu bukan perkara laku dan tidak laku ketika kita menjadi penulis itu bukan perkara terkenal atau tidak terkenal itu adalah hal-hal remeh dan hal-hal kecil yang tidak patut kita pikirkan atau kita besar-besarkan tapi ketika kita ingin menjadi seorang penulis adalah penulis yang menjadikan tulis-menulis adalah wadah dan juga tempat baik kita untuk menebarkan manfaat berbagi inspirasi jadikanlah senyum orang lain sebagai tujuan kita ya bayangkan ketika orang lain menjadi lebih baik bayangkan ketika orang lain menjadi lebih bermanfaat dan itu disebabkan oleh tulisan kita gajarannya pahalanya royaltinya itu akan sampai kepada kita juga dunia dan akhirat maka menulis itu bahkan kakak sering bilang ke teman-teman yang ingin jadi penulis tolong jangan jadi penulis jangan jadi penulis kalau tujuannya untuk mencari popularitas tulis-menulis tidak menjanjikan popularitas jangan jadi penulis kalau ingin nyalek kalau menjanjikan hal-hal seperti investasikan keabadian kalau kami ingin investasikan yang namanya pahala ganjaran kebermanfaatan dalam suatu karya maka jadilah penulis nah kemudian ketika kita sudah secara profesional terjun ke dalam dunia tulis-menulis satu hal yang penting juga teman-teman jangan pernah menulis berdasarkan mood ya M-O-O-D ini bahaya ini urgent bagi kakak sendiri dan kakak merasakan di awal ketika kakak menulis itu berdasarkan mood kalau lagi mood ya nulis kalau nggak mood ya nggak nulis dan ini adalah hal-hal yang sangat berbahaya sangat-sangat berbahaya kalau kita menulis berdasarkan mood kita akan didikta dan kita akan diatur oleh mood itu sendiri kalau mood itu bayangkan kalau mood itu selama setahun nggak muncul-muncul itu berarti apakah kita tidak akan menulis selama setahun itu itu sangat-sangat berbahaya maka ketika kita memutuskan untuk menulis menulislah berdasarkan komitmen berdasarkan jadi hal pertama yang harus dilakukan hal pertama yang harus kita selesaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai menulis apa alasan apa komitmennya dan apa tujuannya kenapa kita menulis karena hal itulah yang akan menjadi charger kita hal itulah yang akan menjadi penyemangat kita nanti ketika kita dalam perjalanan di tengah perjalanan kita mengalami penurunan semangat dan juga hal-hal lain sebagainya selesai tentang literasi tentang dunia tulis-menulis kita juga masih sama-sama belajar secara singkat mungkin menulis satu novel dalam waktu tiga minggu bahkan novel pernama kakak dalam waktu satu bulan 5.1 itu dalam satu bulan kakak merasakan bahwasannya ada hal-hal penting yang harus kita miliki ketika kita ingin menjadi seorang penulis ketika kita ingin menyelesaikan suatu karya tiga minggu satu bulan itu bukanlah hal yang mustahil bagi kita untuk menulis apabila kita sudah mempunyai persiapan yang matang konsep yang matang dan juga premis yang jelas jadi ketika kita menulis itu salah satunya faktor yang penting adalah kita harus sudah matang dengan kerangka outline kita walaupun secara samar masih belum terlalu jelas tapi yang penting kita sudah mempunyai fondasi dan juga pegangan kemudian yang kedua yang penting lainnya adalah mentor ini penting banget dalam menulis banyak dari kita penulis yang baru terjun dalam dunia tulis-menulis terlalu pede dengan menulis sendiri gak ada mentor dan gak ada patokan bagi dia untuk menjadi seorang penulis jangan terlalu jauh tanpa mentor kakak beranologi kayak gini teman-teman ketika kita mendaki gunung katakanlah gunung Rinjani yang setinggi itu ketika kita mendaki gunung Rinjani tanpa adanya seorang mentor dan juga tanpa adanya seorang guide katakanlah guide ketika kita mendaki gunung Rinjani tanpa adanya guide kakak yakin kemungkinan dia selamat kemungkinan dia kembali ke titik awal dia melakukan pendakian itu sangat-sangat kecil dia sendirian dia gak tahu apa yang ada di depannya dia gak tahu jurang seperti apa yang menunggu dia tidak tahu rintangan seperti apa yang menghadang dan ketika kita mendaki gunung Rinjani dengan seseorang yang sudah pengalaman kita mendaki gunung dengan seorang guide yang sudah berkali-kali naik turun gunung kakak yakin itu lebih aman dan lebih menenangkan sama seperti itu juga analoginya dalam dunia tulis-menulis ya ketika kita menulis jangan takut dan juga jangan malu untuk meminta seseorang menjadi mentor kita terus mereka yang sudah punya pengalaman dan terus mereka yang sudah mempunyai ilmu lebih daripada kita minta bimbingannya minta arahannya sehingga nanti ada kesalahan-kesalahan yang sudah pembimbing kita yang mentor kita lakukan kita gak perlu mengulang lagi kesalahan itu untuk dua kalinya jadi kita akan lebih akan lebih cepat atau sampai ke puncak dan itu penting dan mentor itulah yang kakak akui ketika kakak dalam waktu tiga minggu selesai novel itu itu jujur karena kakak punya mentor yang sangat-sangat tegas sangat-sangat disiplin dan sangat-sangat galak juga yang gak segan untuk menghukum kakak waktu itu dan ternyata itu menjadi suatu penggambaran yang sangat-sangat ketekunan dan juga ketelatennya yang sangat-sangat memotivasi dia di kakak sewaktu itu dan Alhamdulillah satu per empat sudah gonosian oleh juga nanti teman-teman yang mau beli silakan kayaknya di Gramedia udah habis udah selesai juga masa itunya tapi mungkin yang mau pesen lewat kakak nanti bisa juga kemudian juga teman-teman sedikit ya masih ada berapa menit masih ada 15 menit kakak ingin masuk ke materi sih ya ada sedikit materi yang menurut kakak penting untuk kita renungkan dan juga untuk kita pelajari karena kita di sini pada momentum ini sama-sama mengkaji tentang sumpah pemuda ya kita sama-sama merenungi dan juga melakukan refleksasi tentang sumpah pemuda ya pemuda itu bagaimana sih ya yang harusnya dilakukan dan juga dipikirkan oleh pemuda ada satu poin utama yang ingin kakak sampaikan di materi awal ini boleh dilanjutkan kak slide-nya bisa dilanjutkan untuk slide kedua karena kakak gak megang ini nah ini ini poin pertama yang ingin kakak sampaikan suatu pertanyaan sederhana dan aneh senderung aneh berapa jumlah burung yang ada di kota anda kak ngapain sih nanya kayak gini apa sih pentingnya pertanyaan ini oh ini penting bagi kakak ya dan penting untuk diketahui dan juga direnungi oleh pemuda-pemuda ini punya hubungan yang sangat erat dengan bagaimana konteks seorang pemuda dalam perjalanan dan juga dalam pengabdiannya kepada masyarakat dan juga dalam negara secara umum cerita ini pertanyaan ini mempunyai suatu hal atau mempunyai suatu hikmah yang sangat luar biasa dan kakak sangat senang menceritakannya supaya lebih jelas dengan kisah yang sangat masyur di Timur Tengah yaitu Abu Nawas kalau teman-teman tahu Abu Nawas di Timur Tengah sangat masyur ceritanya yang dikenal cerdas dan juga mempunyai keusilan yang juga mempunyai kejeniusan yang sangat luar biasa ini ceritanya mempunyai tanggup powernya dengan beliau Abu Nawas dan juga rajanya waktu itu Raja Harun Ar-Rashid dikatakan pada itu pada waktu itu Abu Nawas dan Raja sedang melakukan pengembaraan melintasi dari bahadat sampai isyam tiba-tiba melintas gerombolan burung gagak tiba-tiba Harun Ar-Rashid langsung kepikiran kayak gini bertanya kepada Abu Nawas dan ketika Sang Raja bertanya kepada Abu Nawas itu jawabannya harus memuaskan Sang Raja jawabannya harus betul-betul bikin skagmat Raja gak ada yang namanya ruang untuk koleransi dan lain sebagainya ketika baginda bertanya seperti itu kepada Abu Nawas Abu Nawas berapa sih jumlah burung yang ada di kota kita Abu Nawas kan bingung ngitung gak pernah mendatang gak pernah akhirnya Abu Nawas jawab gini jumlahnya tahu Raja saya kira bukan saya kira tapi dia jawab dengan mantap jumlah burung yang ada di kota badat 999.999 999 burung Raja Harun Ar-Rashid bingung dan juga kaget kok Abu Nawas tahu akhirnya Harun Ar-Rashid bertanya kamu tahu dari mana dan kamu bisa dapat data itu dari mana akhirnya Abu Nawas bilang kayak gini Raja kalau jumlahnya kurang dari apa yang saya sebutkan itu berarti burung-burung yang ada di Bahadat sedang bertamasya ke kota-kota lain kalau jumlahnya lebih banyak dari apa yang saya sebutkan itu berarti burung-burung yang ada di kota lain sedang berlibur atau sedang bertamasya ke Bahadat Raja diam dan Raja sepanjang berjalanan merenung dan ini penting bagi kita relevansi kesesuaian bagi pemuda jangan menyibukkan diri dengan segala hal bagi pemuda jangan memikirkan segala hal fokus dan pikirkanlah hal yang relevan untuk kita pikirkan kerjakanlah hal yang relevan dengan apa yang kita mampu apa yang kita bisa apa yang kita miliki jadi fokusnya kita itu kepada hal-hal yang kita miliki fokusnya kita kepada hal-hal yang kita mampu untuk berikan jangan fokus kepada hal-hal yang gak penting untuk kita pikirkan kebanyakan dari kita malah wah ini kok lucinta luna masuk penjara wah ini kok artis ini kok masuk penjara artis ini cerai dan lain sebagainya itu bukan hal yang harus kita pikirkan itu bukan sesuatu yang harus mengganggu pikiran kita tapi jadilah seorang pemuda yang mampu memberikan prioritasnya kepada hal mampu memberikan prioritasnya kepada bidang yang dia mampu untuk memberikan kontribusi di sana ketika kita bisa mampu kontribusi dan kita fokus dalam satu bidang itu akan lebih bermanfaat daripada kita menguasai semuanya tapi setengah-setengah makanya penting bagi para pemuda untuk menentukan apa sih passion kalian apa sih keahlian kalian dan dimana kalian bisa memberikan sumbangsi secara maksimal itu yang pertama teman-teman ya kemudian yang kedua di poin kedua yang ingin kita sampaikan pada hari ini sebelum nanti kakak berbagi tentang sesuai dengan bisa ke slide selanjutnya kak langsung ke slide selanjutnya di slide yang gambarnya gunung es kak karena waktu kita singkat jadi kakak ambil yang paling penting yang perlu sama-sama kita pelajari yang perlu sama-sama kita renung ini Alexandria teman-teman yang mau ke Alexandria kembali ke Indonesia karena diutus kembali nah ini Cairo Indonesia itu juga luar biasa indah ada seperti Bali juga dan juga ada seperti pegunungan tapi pegunungannya warna coklat nah ini poin terakhir mungkin yang sebelum kakak tutup masih ada beberapa menit ada beberapa menit lagi yang ingin kakak sampaikan ada yang tahu ini apa ya ini adalah gambar yang mungkin kita berpikiran ini adalah yang menghancurkan Titanic nih oh ini tempat mengapungnya Jake dan Ross nah betul ini adalah gunung es ya bisa ke slide slide selanjutnya kakak rasa kakak ingin menyampaikan hal ini kepada teman-teman suatu analogi yang penting untuk kita renungkan dan penting untuk kita sama-sama pelajari bisa ke slide selanjutnya kak nah ya kalau kalau kita lihat sesaat ya gunung es ini ya mungkin akan menghadirkan banyak sudut padang dan juga akan menghasilkan banyak perspektif yang berbeda-beda dari kita tapi ingin kakak kerucutkan dan ingin kakak sempitkan kepada dua analogi yang penting kenapa kita harus belajar dari gunung es dan ini adalah suatu fenomena yang kadang sangat sering dialami oleh para pemuda minder insecure ini adalah persis dengan kita mungkin saat ini dan mungkin dulu karena kita mengalami perasaan seperti ini coba kita lihat ya di gunung es ini yang nampak di permukaannya adalah kecil banget bongkahan esnya kecil yang terlihat biasa-biasa aja tapi padahal di bawah laut jauh di dalamnya itu bongkahan es besar luar biasa dan kokoh tangguh kakak melihat fenomena ketika banyak pemuda yang gak berani untuk menunjukkan diri gak berani untuk menampilkan kemampuannya hampir seperti dengan fenomena gunung es ini orang-orang memandang kita rendah orang-orang memandang kita sebelah mata itu karena mungkin mereka gak tahu apa yang kita miliki kita adalah seperti gunung es yang kemampuan kita potensi kita masih banyak orang masih banyak yang belum orang tahu dan bahkan bahayanya diri kita sendiri belum tahu kalau kita mempunyai potensi itu maka sebagai seorang pemuda sebelum kita mengatakan bahwasannya oh pemuda harus kayak gini eh pemuda harus seperti itu pemuda harus bergerak di lain sebagainya eh pemuda kamu udah kenal diri kamu belum pemuda kamu udah tahu belum potensi kamu apa kamu udah tahu belum keahlian kamu apa nah sebelum kamu menggerakkan orang lain sebelum kamu menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi orang lain kenali diri kita sendiri ya karena mungkin ada banyak kebaikan ada banyak potensi ada banyak kemampuan yang belum kita gali dan belum kita sadari ya sehingga itu akan menjadi penghambat yang akan mengecilkan pengaruh dan juga kontribusi kita kepada masyarakat ya jadi untuk pemuda dan juga untuk kita semua pada kesempatan ini pada forum ini jangan sampai kita jadi gunung es yang dilihat orang kecil dilihat orang biasa-biasa aja tapi tunjukkan kepada mereka bahwasannya kita adalah gunung es besar apa yang mereka lihat selama ini adalah bukan sepenuhnya diri kita tapi lihatlah setelah ini kita akan mengeluarkan kemampuan kita sepenuhnya kita akan memberikan kontribusi kita sepenuhnya fokus dengan diri kita sendiri fokus dengan kemampuan kita sendiri teman-teman ingat jangan pernah membanding-bandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain mengukur kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain jangan pernah berbicara tentang kesuksesan dan juga keberhasilan semuanya mempunyai waktu dan juga giliran masing-masing semuanya mempunyai porsi dan juga masa masing-masing jadi jangan pernah takut apalagi menjadikan kesuksesan orang lain untuk ukuran sukses kita sukses kita beda-beda semuanya panggung kita beda-beda altar kita beda-beda peran kita beda-beda jadi fokus dengan tugas kita dan juga sering-sering memuji diri sendiri sering-sering mengapresiasi diri sendiri dan sering-sering memberikan semangat dan motivasi untuk diri kita sendiri karena kebanyakan dari kita mudah untuk memberikan apresiasi kepada orang lain tapi ketika keberhasilan untuk diri kita sendiri kita malah jarang untuk memberikan apresiasi kalau kakak jujur ya biasanya kalau nulis selesai satu tepat waktu beli coklat paling mahal di warung biasanya disini Corona namanya nama coklat ada nama coklat coklat yang mahal biasanya beli coklat itu dan itu adalah apresiasi untuk diri kakak sendiri dan itu adalah suatu hadiah untuk diri kakak sendiri karena kalau bukan kita yang menghargai diri kita sendiri siapa lagi kalau bukan diri kita yang mengapresiasi diri kita sendiri siapa lagi jadi harus sering-sering untuk mengapresiasi diri sendiri nah kemudian jika kita berekspektasi itu jangan terlalu tinggi ya kita berekspektasi ya sewajarnya aja terlalu rendah karena kita memerlukan motivasinya berlanjut untuk terus konsisten dalam suatu pengerakan itu teman-teman semuanya dan mungkin terakhir slide selanjutnya silahkan boleh selanjutnya nah ini ya yang harus kita sama-sama pelajari ketika kita menilai kesuksesan seseorang yang kita lihat itu jangan ketika dia sukses tapi lihatlah proses yang dia jalani ada dedikasi di sana ada kegagalan di sana ada kerja keras yang luar biasa dan itulah yang harus kita pelajari dan harus kita jadi motivasi selanjutnya silahkan di poin terakhir tentang skenario skenario hidup nah ini ya ini tentang skenario mimpi kita sebagai seorang manusia kita sebagai seorang pemuda jangan pernah takut untuk memberikan mimpi-mimpi dan juga harapan-harapan kita kita membuat skenario kita membuat istilahnya plan-plan step-step yang ingin kita lakukan buatlah sebagus mungkin dan buatlah sekreatif mungkin dan kita adalah sutradara sutradara bagi mimpi kita masing-masing kalau sutradara itu bilang bilang apa ketika dia ingin memulai produksi dari filmnya kamera rolling kamera rolling action kita udah punya produksi kita udah punya skenario mimpi kita maka hal yang harus kita lakukan adalah kamera rolling action yang membedakan seorang pemimpi dan seorang pejuang adalah di actionnya kita punya mimpi kita punya banyak cita-cita kita punya banyak hal ambisi yang ingin kita wujudkan jangan sampai jadi sekedar prasasi dalam pikiran kita dalam angan-angan kita tapi jadilah seorang pejuang yang memulainya dengan action apapun mimpinya apapun tujuannya kalau kita belum memberikan action yang terbaik untuk mimpi-mimpi kita maka hanya akan jadi hal yang sia-sia jadi itu masih ada waktu lagi Kak? masih Pak? masih sekitar 3 menitan lagi oh masih ada sekitar 3 menit ya oke mungkin terakhir tentang pengalaman Kakak di Mesir ini juga tentang mungkin tentang manajemen waktu tentang manajemen waktu antara makro-mikro dan juga hal-hal yang istilahnya internal kita dan juga eksternal kita yang Kakak rasakan selama kuliah dan juga beraktifitas di Mesir jadilah orang yang pertama mampu secara cerdas membagi waktu secara cerdas memanajemen waktu ketika kita berbicara tentang manajemen waktu itu berarti kita harus berbicara dan harus tahu prioritas apa yang ingin kita perjuangkan kalau kita lihat dalam draft daftar dan juga list kegiatan-kegiatan kita mungkin kalau kita tidak menentukan prioritas semuanya akan terlihat penting tapi kalau kita secara cerdas menentukan dan juga meletakkan mana prioritas itu bisa jadi penentu kesuksesan kita karena kebanyakan dari orang dari mahasiswa entah dari siapapun itu kebanyakan mereka terlainan dengan hal-hal yang bukan prioritas hal-hal yang sebenarnya itu cuma pendukung dan juga hiburan malahan tapi dia malah banyak membuang waktu dan juga banyak menyianyikan waktu di hal-hal seperti itu dan itu yang kakak narin di S1 ketika di Mesir kakak pernah waktu itu memaksa diri kakak dan juga mencoba diri kakak untuk bisa balance di semua lini kehidupan yang ada di Mesir jadi di Mesir itu ya sama seperti di Indonesia juga ada organisasi mahasiswa juga ada banyak kegiatan per daerah dan lain sebagainya dan kakak mencoba memaksakan diri kakak untuk bisa memanajemen waktu untuk bisa membagi antara akademisi kuliah ngaji di guru-guru yang ada di Al-Azhar kemudian juga berkarya berprestasi dan awalnya memang berat banget awalnya memang berat banget ketika kakak harus menjalani banyak aktivitas itu dan kakak menjadikan semua itu adalah prioritas bagi kakak tapi pada dasarnya ketika kita sudah menjalani hal-hal itu dengan enjoy dengan santai dan juga merasa ini adalah bukan suatu beban kakak mampu untuk menjalani semuanya itu dengan Alhamdulillah selamat Alhamdulillah bahkan waktu itu di tahun kakak menggila kakak bilang itu adalah waktu momentum dimana kakak menggila jadi mahasiswa yang benar-benar gila waktu itu mahasiswa terbaik di PPI dan penghargaan itu dikebutkan oleh ribuan mahasiswa dari kakak bisa dapatkan penghargaan itu ternyata kata juri-juri yang dimilih adalah kemampuan akademisi kemampuan dalam berkarya dan juga prestasi dan juga aktifan di organisasi maka kakak akhirnya menyadari bahwasannya ketika kita melakukan manajemen waktu yang pertama harus kita ukur adalah diri kita sendiri diri kita itu bisanya apa dan diri kita itu sukanya apa nah ini jangan sampai terlewat ya jangan sampai kita melewatkan hal-hal yang kita sukai kita hanya mengejar ambisi-ambisi tuntutan-tuntutan tapi kita malah melewatkan hal-hal yang kita sukai ini sama saat ini kakak rasakan ya ketika kakak memilih untuk S2 di UGM jurusan sastra yang benar-benar berbeda dengan jurusan kakak yang ada di S1 di hadis itu kakak sedang menerapkan bahwasannya kakak ingin mendalami hal yang kakak cintai kakak ingin mendalami dan juga memuaskan dahaga dan juga hausnya kakak terhadap dunia sastra makanya kakak Bismillah masuk ke S2 sastra di UGM dan Alhamdulillah sekarang sedang berlanjut dan berbahagia selamat di sana karena ini adalah hal yang kakak sukai dan hal yang kakak cintai jadi ketika kita melakukan hal yang kita cintai itu pasti hasilnya akan berbeda jadi itu mungkin yang bisa kakak sampaikan di materi awal ini terima kasih atas wakil moderator dan juga Presiden Bumi Sekolar Kak Hanif terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas kendaraan yang tadi ada mohon maaf juga atas kesalahan kata atau mungkin ada kesalahan-kesalahan lain yang gak kakak sadari terus untuk semua peserta dalam forum ini terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam terima kasih kakak Amal atas waktunya sangat menginspirasi aku sempat kayak speechless gitu sih di akhir terakhir kayak mungkin beberapa dari kita juga relate banget ya dengan manajemen waktu lalu bagaimana cara membagi diri kita antara kewajiban dan juga apa yang kita sukai tapi ini sangat menginspirasi sih aku take note banget sih dari awal kakak sudah menekankan kalau misalkan jangan pernah fokus dengan kemampuan orang lain tapi fokuslah dengan kemampuan diri sendiri cari potensi diri kita dan jangan pernah kita menulis berkarya ataupun itu berdasarkan mood kalau kita sesuai mood ya mungkin bertahun-tahun kemudian kita gak akan menghasilkan karya apapun sesederhana menulis gitu kita mungkin gak akan terjadi nah dan 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 kak Amal juga give a note ke kita kalau misalkan jangan sorry jangan lupa untuk fokus gitu fokus untuk ke apa yang sebenarnya relevan sama diri kita jangan 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 coba maksudnya boleh coba banyak hal tapi coba cari yang relevan sama diri kita jadi kita bisa berkontribusi dengan efektif dan juga maksimal aku tech note banget sih sampai akhir di manajemen waktu ini jejur sih kak ini kayak lagi struggling banget mungkin buat kita semua yang lagi di pandemi gini ya terutama yang masih megang amanah di organisasi sebagai mahasiswa pasti kalian capek karena yang pernah berpikir untuk apaku harus berhenti atau gimana dan aku belajar banyak disini gitu terima kasih buat kak Amal sekarang waktunya buat teman-teman nih untuk bertanya dan aku ingin ngasih kesempatan buat teman-teman disini untuk bertanya kepada kak Amal pada kak Ramadanti dan juga pada kak Julia jadi kalian bisa drop pertanyaan kalian di room chat atau misalkan nanti ada yang ingin bertanya secara langsung itu diperkenankan kasih raise hand kalian oke udah ada oke aku take note ya tolong untuk pertanyaannya satu orang satu jadi biar semuanya kebahagiaan gitu coba aku lihat siapa yang udah raise hand oke ada umu kalsum umu kalsum boleh masuk denger secara aku tidak di unmute dulu umu kalsum udah udah raise hand mungkin kak Ramadanti kak Julia dan kak Kamal bisa bersiap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya insightnya yang kita perlu ketahui bahwa pemuda-pemudi itu bisa berkiprah dimanapun dan itu sesuai dengan kemampuannya kita kembali lagi kita perlu kenali diri sendiri baik itu mungkin di kebudayaan ataupun di dunia kepenulisan dan ataupun juga pendidikan sebenarnya ini saya bertanya kepada mengenai kepenulisan mungkin kak Dani atau kak Amal kak Kamal mengenai dunia kepenulisan sebenarnya kalau kita menulis kak ada titik dimana kita mungkin merasa down merasa mungkin saya sendiri sebagai seorang mahasiswa mungkin bisa tiba pada titik jenuh atau lelah melakukan sesuatu dan kunci untuk sukses pada bidang-bidang tertentu itu adalah konsisten menurut kak Kamal atau mungkin kak Dani bagaimana kita sebagai seseorang yang bisa dikatakan punya banyak pekerjaan sebenarnya bukan dalam artian sebagai seorang pekerja sih tapi punya banyak kewajiban bagaimana kita mengefisiensikan tugas kita tetapi juga tetap konsisten dengan apa yang ingin kita capai seperti mungkin kita kalau menjadi seorang anak permintaan orang tua kita ingin menjadi ini tapi kita juga punya kesukaan atau minat bakat di bidang-bidang tertentu mungkin seperti itu kak terima kasih mungkin kak Danti dulu kak Danti adakah untuk menjawab pertanyaan dari Umu sebetulnya kan ini persoalan yang tadi sudah aku sebutkan sebelumnya tentang bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang sangat down ketika kita sedang menulis mungkin akan berbeda aku dengan kak Kamal karena mungkin tadi beberapa kak Kamal dalam penulisan sastra novel itu kan sangat berkaitan dengan inspirasi akan berbeda juga dengan penulisan akademik yang salah satunya tadi sangat bergantung dengan proses literasi kita proses kita membaca sumber-sumber yang akan kita citasikan atau kita cantumkan dalam tulisan kita salah satu proses yang bisa kita tempuh di tengah kepadatan kita bekerja yang membuat kita sekarang semakin mudah adalah karena sumber bacaan itu ada dimana-mana kita cari Google plus PDF semua journal sudah keluar aku membiasakan diri ketika ingin menulis pun misalnya aku belum bisa berhadapan dengan laptop aku mencoba untuk browsing melewat handphone karena kan handphone ini yang kita bawa kemana-mana kan jadi aku usahakan di tengah di sela-sela misalnya aku lagi duduk nih sama teman-teman aku usahakan untuk sedikit-sedikit membaca dan kemudian insight-insight penting itu aku tulis di handphone aku biasanya tulis di handphone di notes itu akan memudahkan ketika nanti kita sudah menghadapi busan kita untuk melanjutkan kita sudah punya sesuatu di handphone kita jadi kayak ibaratnya kita nggak harus memulai dari awal baru setelah kita berhadapan dengan laptop karena tadi ketika pekerjaan kita banyak bisa jadi kesempatan kita untuk berhadapan langsung dengan si lepi ini tuh pas udah malam gitu tapi kan dalam satu hari itu kita akan punya waktu istirahat misalnya setelah sholat mungkin kadang kan ada yang beberapa duduk di musola gitu lima menit atau berapa menit sempatkan untuk membaca nanti beberapa menit kemudian sempatkan untuk mencari literatur beberapa menit kemudian untuk membaca dan seterusnya itu secara taktik ya secara taktik yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan untuk menulis nah kalau down tadi dalam artian apalagi di kompetisi itu kan ada menang ada kalah kadang beberapa hal yang membuat kita down itu satu ketika kalah apalagi itu percobaan pertama itu biasanya langsung bikin down banget membuat kita overthinking apa ya sebenarnya yang salah dari tulisanku dan seterusnya nah itu biasanya ada beberapa proses yang bisa jadi terlewat ketika kita mencoba menulis salah satu hal lain yang paling penting juga selain membaca adalah berdiskusi kadang kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisasi ketika kita sudah banyak berdialog dan berdiskusi dengan orang-orang misal aku pengen menulis soal pembangunan tata kota gitu ketika aku membaca mungkin insightnya adalah ABC tapi ketika aku berdialog dengan teman-teman yang lain insightnya adalah EFG jadi memang harus ada kolaborasi yang baik antara proses-proses kita membaca dan proses-proses kita berdiskusi jadi mungkin itu sih kalau dari penulisan akademik karena aku bidangnya disitu mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan penulisan sastra dan novel bisa Kak Kamal yang jawab gitu terima kasih terima kasih Kak Janti sekarang mungkin gilirnya Kak Kamal untuk memberikan perspektif di hal yang cukup berbeda Kak Kamal mohon maaf belum di-unmute oke terima kasih pertanyaannya dan juga luar biasa dari jawaban Kak Dhani sudah mewakili juga sudah mencakup banyak dan mungkin akan menambahkan dan juga mungkin lebih ke perspektif para penulis fiksi yang lebih bergeliat di dunia novel dan lain sebagainya jadi writing block atau posisi di mana kita mengalami don atau kehabisan semangat itu adalah hal umrah banget yang pasti dirasakan oleh semuanya dan apalagi penulis ya pasti merasakan semua itu bahkan katakanlah J.K. Rowling penulis-penulis keren dan beken yang sudah jam terbang luar biasa juga pasti pernah merasakan kondisi seperti ini tapi kondisi yang umum seperti ini sebenarnya yang paling menentukan adalah bagaimana kita mengambil sikap bagaimana kita mengambil attitude kita bagaimana kita menyikapinya oke memang kondisi seperti ini nggak bisa dicegah dan juga nggak bisa dihalang-halangi untuk datang karena akan banyak sekali faktor yang hadir entah dari dalam diri kita atau dalam luar diri kita yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita menyikapinya terkadang penulis-penulis beda-beda cara menyikapinya banyak kakak sendiri kakak punya buku motivasi ya biografi penulis-penulis dunia atau kenapa kita menulis karya semua penulis-penulis sastra dunia yang sudah diterjemahkan kakak punya buku itu dan itu kakak jadikan pegangan karena ketika kakak mengalami masa-masa don atau masa-masa kehilangan semangat kakak selalu membuka buku itu kakak selalu melihat ya Allah Kamal kamu berdua tahun aja udah nyerah kayak gini kamu baru duat biasa kakak anak-anak penulis-penulis kayak Darylia yang dekat dengan kita dan Bunda Healthy Daila Stari dan lain sebagainya mereka adalah penulis yang mengalami proses itu puluhan tahun setelah puluhan buku baru mereka mempunyai nama baru mereka mempunyai peran di masyarakat dan lain sebagainya kenapa kamu harus menyerah secepat ini biasanya kakak sendiri jujur lebih sering seperti itu akhirnya lebih sering baca biografi dan juga motivasi-motivasi dari penulis-penulis lainnya dan hal sederhana mungkin ya yang mungkin bisa jadi jawaban dalam pertanyaan ini adalah take rest istirahat kalau lagi jenuh istirahat kakak ingat banget cerita tentang sang raja dan juga rakyatnya waktu itu si rakyat datang ke raja minta pekerjaan akhirnya sama sang raja dikasih kerjaan dikasih sebuah kapak dan disuruh oleh raja untuk pergi ke hutan kata raja kamu pergi ke hutan tebang pohon tiap hari laporkan ke saya hasil tebangan kamu hari pertama hari kedua si rakyat semangat kemampuannya juga makin hari makin hari makin luar biasa laporan ke raja masih banyak 10-20 pohon dan lain sebagainya tapi tiba-tiba di hari-hari terakhir yang harusnya si rakyat sudah semakin berpengalaman dan juga sudah semakin mempunyai tenaga lebih sudah semakin terbiasa dengan proses penebangan pohon tapi dia bingung dia malah mendapatkan hasil yang berkurang setiap harinya berkurang berkurang dia juga bingung makinnya dia datang ke raja raja apa yang salah dengan saya saya sudah semakin bisa dan sudah semakin mampu untuk mengerjakan pekerjaan ini dan sudah semakin terbiasa makanya jawaban raja waktu itu cukup mengena dan singkat kapak kamu semakin tumpul kapak kamu semakin hilang ketajamannya sehingga kamu yang harusnya mempunyai kemampuan yang sudah terbiasa dengan pekerjaan itu tapi kamu kehilangan satu hal kapak kamu yang harusnya menjadi tumpuan kamu sekarang sudah tumpul dan ini kakak sering banget jadikan pengalaman ke kakak juga oh iya mungkin ada satu hal yang sudah tumpul dari kakak makanya kakak bilang take rest istirahat cari hal-hal yang mengembirakan kita refreshing itu perlu apalagi kalau kita sudah melakukan hal yang berulang kali dalam penjenuhan berulang kali siklusnya itu aja akan mempengaruhi kepada konsistensi akan mempengaruhi kepada kinerja kita maka take rest manjakan diri anda dengan cara apapun yang kalian sukai dan jangan pelit-pelit dengan diri sendiri makanya kalau kakak bilang kan kakaknya sering biasanya punya jatah untuk beli coklat ketika selesai nulis satu bab dan itu adalah apresiasi untuk diri kakak sendiri take rest sering-sering istirahat hilangkan dijenuhan ketika sudah hilang jenuhnya baru kerja lagi baru nulis lagi mungkin seperti itu kak jawabannya oke terima kasih kak Kamal untuk Umi Kalsum sudah menjawab terima kasih kak Kamal dan kak Danti terima kasih nah selain dari Zoom aku akan coba membacakan pertanyaan dari teman-teman kita yang di Youtube yang live juga di Youtube nah aku punya pertanyaan nih dari Nanai Nainai untuk kak UU kak Julia kak Julia apa bisa mendengar secara ku bisa oke nih kak Julia jadi Nanai yang bertanya apa yang harus dilakukan jika lingkungan tidak support terhadap kebudayaan khususnya seni tarik terkesan merendahkan dan dianggap tidak keren bagaimana untuk bisa tetap pede untuk tetap mengikuti kesenian itu oke bisa langsung dijawab ya kak pertanyaannya silahkan kak Julia ya baik jadi kalau misalnya berbicara berbicara untuk kesukaan atau interes dari orang memang kita harus respect juga teman-teman kita harus menerima bahwasannya semua orang itu memiliki interes yang berbeda-beda nah misalnya nih teman kita itu gak suka dengan tarian tradisional dan kita suka gimana sih caranya kak supaya mereka tuh ikutan suka misalnya kayak gitu atau supaya mereka tuh bisa tetap respect sama kita nah menurut aku cara yang paling banget efektif ialah tetap fokus dengan apa yang kamu sukai dan teruslah work for that dan berprestasilah disana gitu loh jangan kalian dengarkan teman-teman kalian yang gak suka atau yang emang gak punya interes disana karena menurut aku semua orang itu memang mempunyai interesnya masing-masing dan kita harus hargai itu namun ketika kita percaya pada diri kita sendiri kalau apa yang kita sukai itu membuat kita bahagia membuat kita merasa lebih bermakna dan juga membuat kita berdampak tidak hanya untuk diri kita namun untuk kebudayaan Indonesia misalnya hal itu pasti akan membawa kita untuk mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih tinggi tanggung jawab yang tidak hanya untuk dilihat orang lain namun tanggung jawab yang asalnya dari dari dalam diri kita dari dalam diri kita disini maksudnya adalah bagaimana kita memiliki semangat untuk terus berkiprah terus memajukan kebudayaan Indonesia tidak peduli apa yang terjadi ini yang saya suka dan biar saya melakukan yang terbaik jadi menurut aku hal yang yang dapat kita lakukan agar kita itu menjadi tetap pede adalah kita tetap ingat motivasi kita alasan kenapa kita suka sama apa yang kita sukai dan jadikanlah diri kita itu sebagai dampak bagi orang lain gitu semoga bisa membantu teman-teman yang lain oke terima kasih Kak Wol atas jawabannya semoga bisa memberikan insight bagi yang lain karena pertanyaan yang ada di room chat juga kebetulan lumayan mirip-mirip ya tapi mungkin aku akan bertanya untuk ketiga pembicara kita sekaligus Kak Danti Kak Julia dan Kak Kamal jadi gini Kak kebanyakan dari kita itu kan punya apa ya kesukaan atau cinta tertarik pada hal-hal yang banyak nih gitu kan tadi ada pertanyaan dari Julia dan juga Nur Hasanah yang saling berkaitan kita banyak gitu kan jujur kalau kita membicarakan tentang apa yang kita sukai kita cintai itu banyak tapi kadang tuh akhirnya kita bingung kadang banyak banget nih jadi susah kan kita oh bener gak sih gimana sih maksimalinnya gitu nah kalau menurut kakak-kakak sekalian nih gimana sih caranya kita bisa memaksimalkan apa yang kita sukai gitu sekaligus bagaimana kita akhirnya mengetahui bahwa oh inilah potensi diri kita gitu ya akhirnya kita bisa berdampak memberikan dampak positif ke sekeliling kita juga mungkin bisa mulai dijawab siapapun deh aku gak menunjuk sekarang yang bersedia ayo siapa nih ayo ayo dipersilakan silahkan ladies oke mungkin kak Dante atau kak Julia aku dulu aja tau ya oke sebetulnya seperti yang aku sampaikan tadi bahwa dalam proses apapun sebenarnya kita kan sedang mencari keseimbangan semuanya itu butuh proses kayak aku pun untuk menemukan bahwa ternyata passionku atau setidaknya sesuatu yang aku sukai dan sesuatu yang aku menaruh kompetensi padanya adalah menulis itu butuh waktu yang sangat lama tidak serta-merta ketika awal perkulian aku bisa menemukan bahwa oh ternyata aku suka menulis ya dan ternyata tipe tulisanku adalah seperti ini enggak itu butuh waktu yang lama dan memang dalam proses yang lama itu memang butuh waktu untuk mencoba jadi sebenarnya enggak masalah sih mencintai banyak hal dan mencoba banyak hal karena nantinya kegiatan-kegiatan ini seperti halnya hidup yang lain prosesnya adalah seleksi alam mana yang paling kita suka dan mana yang paling mungkin untuk kita lakukan itu yang pada akhirnya akan membuat kita bertahan dan kita juga akan bertahan di sana misalnya kita banyak menginisiasi kegiatan nih aku ikut organisasi apa-apa-apa selanjutnya kan banyak hal juga yang berpengaruh karena menurutku cinta aja enggak cukup kita sangat senang banget misalnya sama kegiatan berkuda misalnya kemudian kita ikut UKM berkuda tapi ternyata di UKM berkuda itu misalnya bayarannya mahal orang-orangnya enggak supportive dan lain-lain mungkin itu tidak mengurangi kecintaan kita terhadap berkudanya tapi kemudian menghambat kita untuk melakukan itu secara terus-menerus akhirnya ketemulah si titik keseimbangan atau kalau di ekonomi namanya apa equivalent ya titik dimana bertemu antara apa yang kita inginkan dan kebutuhan keinginan dan juga apa ya apa yang mencoba untuk kita capai di sana itu sih jadi memang untuk mencapai apa yang sebenarnya pengen kita lakukan memang harus banyak mencoba itu kalau dari aku jadi emang semuanya harus trial and error sampai akhirnya ketemu sama oh ternyata ini yang kita cintai dan yang kita butuhkan dari aku gitu maaf oke terima kasih kak Danti mungkin selanjutnya kak Uul karena kak Kamal mau terakhir ya jadi ini pertanyaan yang benar-benar aku suka banget ya untuk sharing ke teman-teman karena aku pun merasakan itu sebelumnya jadi gimana sih cara kita tahu passion kita cara yang aku lakukan itu adalah Uul mengikuti banyak banget kegiatan teman-teman Uul mencoba berbagai hal baru untuk challenge myself terus untuk mengukur juga nih sebagai tolak ukur dari potensi yang Julia miliki nah setelah Uul mencoba berbagai hal maka kembali lagi seperti yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya akan ada yang namanya seleksi alam atau bagaimana kita merasakan oh sepertinya kalau aku join basket misalnya aku merasa kurang pandai nih karena aku gak bisa melompat atau aku gak bisa berlari tapi sepertinya kalau aku di sisi lain aku join tarian daerah aku ngerasa gampang banget ya enak banget ya menari itu kayak benar-benar aku ikut aja gitu sama melodi lagunya benar-benar udah reflect aja gitu misalnya gitu kan teman-teman nah jadi teman-teman itu pertama cobalah semuanya coba apapun yang menurut teman-teman adalah interes dari teman-teman nah setelah teman-teman ketemui seleksi alamnya teman-teman bisa melakukan cara seperti KUU tadi yaitu join dengan komunitas-komunitas yang punya satu visi dan misi sama teman-teman sehingga di sana lingkungan yang positif itu akan mendukung teman-teman juga untuk semakin maju lalu teman-teman di sana juga bisa dapat pengalaman baru teman-teman bisa juga dapat pengetahuan baru gitu teman-teman dan gimana sih caranya supaya lebih berdampak nah hal itu nyambung juga teman-teman ketika teman-teman sudah teksi alam teman-teman sudah join komunitas pasti di sana itu akan terfokus nih dengan goal teman-teman gimana sih mencapai goal teman-teman misalnya menjadi pembatik yang terkenal satu Indonesia misalnya pembatik dan memiliki usaha di seluruh nusantara misalnya ya teman-teman nah disitu kan teman-teman kalau sudah punya komunitas pasti teman-teman akan fokus nih mengejar goal teman-teman apa sih goalnya itu supaya kita bisa sama-sama berkembang satu sama lain bukan berkompetisi di komunitas itu namun saling mengisi gitu menurut aku sih tips-tips itu yang teman-teman bisa lakukan dan aplikasikan dan semoga teman-teman nantinya bisa sukses dan untuk kita semua all the best oke good insightful sangat dari Kak Uul selanjutnya dari Kak Kamal gimana nih kalau dari Kak Kamal oke kalau biasa enaknya jadi jawab terakhir itu semua jawaban sudah terjawab kan perbahasa kita sama Kak Zikruhu sudah disebutin semuanya oleh Kak Uu sama Kak Dhani juga jadi mungkin menambahkan aja gak ada sesuatu hal yang baru mungkin pertama kalau kita untuk mengukur passion dan juga ada sesuatu yang terakhir itu kita sendiri pasti bisa merasakan mana proses yang kita sudah jatuh dan kita bahagia dengan proses itu maka jadikan itu suatu pilihan karena tadi seperti apa yang dibilang Kak Dhani tadi yang tentang seleksi alam ketika kita sudah menjalani proses maka biarkanlah semesta bekerja kita kan bahasanya biarkan semesta bekerja biarkan semesta melakukan fungsinya karena nanti pada prosesnya akan ada yang namanya potensi kita akan terlihat kemampuan kita akan terlihat ada faktor-faktor lain seperti situasi kondisi dan keadaan entah dari keluarga entah dari teman-teman entah dari lingkungan itu semua akan bekerja dan itu akan kemana kemampuan kita dan kakak berposes bukan enggak sih tapi manusia itu susah untuk hebat di semua bidang manusia itu susah untuk hebat di segala hal manusia bisa melakukan segala hal tapi manusia itu susah untuk hebat di semua hal orang yang mencoba untuk hebat di semua hal dia akan banyak mengecewakan orang lain mungkin akan banyak mengecewakan diri dia sendiri maka kalau menurut kakak sendiri letakkan prioritas jadikan hal yang kalian pilih tadi adalah kehebatan kalian fokus kalian dan hal-hal lainnya lakukanlah sebagai refreshing lakukanlah sebagai sekedar pengetahuan lakukanlah sebagai sekedar mungkin ingin belajar dan lain sebagainya tapi hal yang harus kalian lakukan secara hebat itu adalah hal yang benar-benar sudah kalian lalui prosesnya dan kalian tahu kalian punya potensi di dalamnya kalian punya kemampuan di dalamnya maka ukurannya akhirnya adalah hal-hal seperti itu jadi beruntung sih kakak juga biasanya sering banget dari kecil malahan mau olahraga bisa dulu kan putsal bisa bola bisa poli bisa basket bisa dan lain sebagainya jadi bingung akhirnya mau memilih apa tuisi bisa ini bisa jadi akhirnya memilih hal yang paling kakak cintai dan yang paling kakak bahagia secara sederhana di dalamnya jadi seperti itu jangan bingung beruntung beruntung yang mempunyai banyak potensi dan beruntung yang mengetahui dan juga menyadari ternyata dia mempunyai kemampuan seperti ini karena banyak dari kita yang sampai sekarang bahkan gak tahu passionnya apa sukanya apa jalan hidupnya seperti apa makanya beruntung kalian yang sudah tahu kalian punya banyak potensi tinggal kalian poles jadi harus tega memang harus tega bedakan orang yang sibuk dengan orang yang produktif orang yang sibuk biasanya dia akan menyibukkan dirinya ke segala hal orang yang produktif dia akan menyibukkan ke pada hal yang dia yakin dia mampu memberikan pembangsi secara totalitas orang yang sibuk biasanya terkadang biasanya dia masuk sini masuk sana masuk semuanya biasanya dia akan melewatkan satu hal penting dalam bersosialisasi yaitu totalitas biasanya orang yang banyak mengambil seperti itu pikirannya akan terbagi sehingga akan sedikit banyak mengecewakan orang lain jadi seperti itu jadi harus tega harus bisa menentukan mana passion kita dan juga harus memilih mana yang harus kita jalan seperti itu oke terima kasih Kak Kamal aku sebenarnya pengen nanyain lagi tapi waktunya udah mepet banget mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan sekalian udah terjawab secara tersirat tapi mungkin aku sebelum ditutup nih Kak acara hari ini aku pengen dengar dong closing statement dari Kak Danti Kak Uul dan juga Kak Kamal apa sih kira-kira pesannya atau misalkan hal-hal yang menurut Kakak-kakak sekalian perlu di take a note perlu diingat dan perlu diterapkan oleh kami semua nih yang sedang berjuang disini juga bersama kalian mungkin boleh closing statementnya aku mulai dari siapa Kak Danti kah atau Kak Uul atau Kak Kamal mungkin ingin closing statement terlebih dahulu siapapun Kak Kamal tadi kan udah cewek duluan nih Kak Kamal sekarang closing statement bisa pakai voucher ladies first ya oke dimersilahkan Kak Kamal untuk closing statementnya banyak hal sebenarnya ingin Kakak sampaikan ya hari ini di closing statement tadi dan mungkin juga closing statement Kakak ingin rangkum ya apa yang sudah Kakak sampaikan pertama mungkin terkait dengan dunia literasi dan dunia tulis-menulis jadi fiksi itu adalah salah satu jalan dan juga salah satu wadah untuk menyampaikan kebaikan dan juga menyampaikan inspirasi kepada orang lain karena banyak dari kita dan juga fenomenanya memang banyak orang yang mungkin ketika dijejali dengan teori-teori dengan ilmu-ilmu yang katakanlah serius banget ini malah gak bisa berubah dan malah gak bisa terlalu mendapatkan ilmunya di sana tapi ketika kita masuk dengan cerita masuk dengan kisah masuk dengan dunia imajinasi fiksi ini malah bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah maka Kakak ngajak semuanya juga untuk jangan takut untuk menuliskan apapun yang kalian bayangkan dan apapun yang kalian pikirkan selama itu bermanfaat bagi orang lain apa ambaknya apa manfaatnya bagi kita apa manfaatnya bagi kalian ketika kita ingin menulis pastikan ambak kita sudah benar pastikan ambak kita sudah sesuai ketika kita sudah tahu tujuannya dan juga manfaatnya bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain maka lakukanlah gimana kan memulainya mulailah dengan hal-hal yang sederhana terlebih dahulu karena dalam proses menulis itu yang paling penting adalah ketika kita sudah jatuh cinta dengan proses itu maka selebihnya segala hal akan lebih mudah maka kalau kakak sendiri jujur dulu dimulai dengan membiasakan diri menulis itu dengan nulis diari dengan menulis catatan harian jadi memang dulu kakak dipondok itu setiap hari selama 3 tahun nulis diari dan sampai sudah bingung mau nulis apa lagi buku sudah ganti buku tapi dari sana kakak belajar ternyata seperti ini caranya mengekspresikan diri seperti ini rasanya menggambarkan perasaan yang sedang kakak alami ketika kakak sedih ketika kakak lagi gunda ketika kakak lagi bahagia itu semuanya kakak tuliskan dalam catatan diari dan memang menulis itu harus dimulai dari hal yang paling dekat dengan kita dan hal yang paling sederhana dengan kita salah satunya adalah dengan buku diari itu tadi dan juga yang terakhir mungkin ya teman-teman semuanya yang hadir di forum ini jangan lupa kalian semuanya luar biasa jangan lupa kalian semuanya adalah orang-orang yang hebat dengan keunikan masing-masing dengan kemampuan masing-masing dan juga dengan kelebihan masing-masing maka fokuslah dengan bidang kita berkontribusilah dengan bidang kita sehingga misi kita di 2045 untuk Indonesia hebat itu akan tercapai dan yang terakhir tetap jaga toleransi toleransi dalam beragama toleransi dalam suku dan juga budaya saling menghargai perspektif dan juga sudut pandang teman-temannya sehingga tidak ada lagi yang namanya sikut-menyikut cekok, hujatan dan juga kesalahpahaman yang didasari oleh perbedaan-perbedaan kita sebagai sebuah bangsa yang besar diukur dari kemampuan kita dalam menghargai perbedaan yang ada itu saja dari kakak terima kasih semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kak Kamal atas closing statementnya nah sekarang aku serahkan ke kak Danti dan kak UU kira-kira siapa yang ingin closing statement lebih dahulu Kak UU ya Kak UU belum di-unmute Kak UU atau kak Danti nih belum di-unmute nih aku terakhir aja deh oke kak Danti terakhir Kak UU oke jadi pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah bergabung di webinar kali ini kalian semua luar biasa kalian semua punya keinginan untuk mengembangkan diri lebih lagi dan aku percaya bahwa kita di sini adalah insan-insan generasi muda yang nantinya akan menjadi harapan bangsa dan akan berkontribusi nyata untuk kemajuan Indonesia dan pesan dari kakak yaitu mari kita mulai kenali diri kita sendiri pahami potensi apa yang kita miliki dan fokuslah dengan apa talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita sehingga nantinya kita bisa menjadi dampak bukan hanya bagi diri kita sendiri namun bagi orang lain dan kakak percaya semua orang memiliki keunikan masing-masing dan marilah kita sama-sama menjaga menghormati dan juga saling bertoleransi atas keberagaman yang kita miliki dan hopefully nantinya dengan warna-warna yang berbeda dari Sabang sampai Merauke kita bisa tetap satu sebagai Indonesia yang mempunyai visi dan misi untuk menjadi Indonesia maju Indonesia hebat Indonesia cerdas Indonesia luar biasa Indonesia hebat terima kasih terima kasih kak UU atas closing statementnya nah terakhir Kak Danti dipersilahkan oke terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan sejak tadi dan sebenarnya closing statement itu adalah bagian yang menurutku paling menjengkelkan karena aku tidak tahu harus mengatakan apa tapi pada intinya adalah seperti apa yang dari tadi aku sampaikan bahwa manusia dalam apapun bentuknya tidak akan menjadi apa-apa tanpa memberikan apa-apa mengutip hadis Ahmad Tabrani itu kan mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya itu aja terima kasih oke terima kasih kak Danti atas closing statementnya nah pada hari ini aku yakin banget kita semua udah menambah ilmu baru dan juga menambah nih insight-insight baru kira-kira apa sih yang harus kita pertahankan gimana kita mencari tahu potensi diri dan sebagainya nah aku sebagai moderator pada hari ini izinkan untuk memberikan kesimpulan pada agenda kita pada siang hari ini nah kesimpulan yang aku dapatkan pada agenda siang hari ini adalah kita untuk berproses menulis itu butuh keyakinan kita bisa menulis kita berdialog dan kita harus bisa mengeluarkan gagasan apa yang ada di pikiran kita nih dalam mencari passion dalam mencari hal-hal yang menurut kita oh ini kita suka ya gitu mulailah dari hal sekecil itu cintai apa yang ingin kamu lakukan cintailah dan fokuslah gitu dan terus berkontribusi nyata memberi dampak bukan hanya sekedar mencari titel tapi gimana kita memberikan dampak ke lingkungan nah dan yang jangan lupa jangan lupa untuk kita take note lagi adalah diri kita itu bisanya sampai sejauh apa apa yang kita sukai jangan lupa untuk manajemen waktunya jangan lupa untuk beristirahat karena kalau kita udah lelah kita udah capek berhenti jangan dipaksa nah ini adalah hal-hal yang disampaikan pada hari ini dalam memperingati sumpah pemuda kita harus memberikan dampak dan kita harus bisa memberikan dampak bukan hanya kepada orang lain tapi kepada diri kita sendiri aku terima kasih mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Danti Kak Kamal dan juga Kak Uul atas waktunya berbagi tentang kiprahnya di dunia kepenulisan di kebudayaan dan juga bagaimana bertahan hidup di benua lain gitu nah sebelum kita selesai ya sebelum kita selesai pada agenda sore hari ini aku ingin minta izin pada kawan-kawan sekalian tolong untuk dinyalakan nih kameranya kita akan take foto bersama coba ayo di on cam dulu semuanya dan aku minta tolong untuk di stop dulu ya sebentar di chatnya jadi kita akan fokus ke foto bersama pada hari ini oke udah siap semua belum ada beberapa yang masih belum on cam nih ayo Kak Danti aku belum bisa lihat Kak Danti oke lihat oke masuk oke udah siap semuanya oke Kak Ibra juga udah siap Kak Kamal oke oke aku take fotonya ya santai oke satu dua tiga oke lagi ya kita gaya bebas aku gak bisa tapi oke selanjutnya satu dua tiga oke selanjutnya sekali lagi yuk kita di page terakhir satu dua tiga oke oke mungkin sekian sebagai moderator pada hari ini aku mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga mungkin ada pertanyaan dan ada hal-hal yang belum bisa aku sampaikan terima kasih kepada Bumi sudah memberikan kesempatan kepada aku terima kasih kepada Kak Uul Kak Danti dan juga Kak Kamal yang sudah memberikan waktunya untuk sharing kepada kita semua oke mungkin selanjutnya akan aku serahkan kepada Kak Ibra sebagai presiden dan ingin memberikan kata-kata terakhir jangan presiden nanti ada presiden pandinya oh yaudah komandernya deh fans kita semua thank you Bang Kamal masih ingat dulu itu tujuh tahun yang lalu nanti kita apa ya sepuluh tahun yang datang jangan sepuluh tahun ini tujuh tahun yang datang yang satu jadi penulis inspiratif fokusnya di bidang sastra ya Anas jadi duka santri pertama kuliah di Eropa ya saya gini-gini aja deh sesuai niat dari dulu jadi fokus di bidang budaya dan juga pendidikan Kak Uul juga thank you baru kenal kemarin tapi asik banget dan humble banget seorang putri songkit ini dan gak lupa juga ya Danti kenalan dari Mbak Kintan juga kata ada penulis keren ini essaynya yaudah ambil ambil dan ini menghiasi kita semua kayaknya gak seru kalau kita hanya berakhir disini mudah-mudahan besok kan ada sekolah kepenulisan itu sekolah kepenulisan langsung dimentorin sama mentor-mentornya keren nih kalau misalkan mentornya Bang Kamal keren gak? keren ya tapi sayangnya sayangnya boleh-boleh silahkan oke itu nanti diseleksi teman-teman ada seleksi kemarin BLP ada 2400 diseleksi jadi 50 peserta cuma karena permintaan banyak mungkin di sekolah kepenulisan nanti akan ada 5 atau 6 bidang mungkin disini juga Kak Uul bisa jadi mentor Kak Kamal juga atau juga Kak Danti bisa jadi itu kalian daftar aja ya daftarnya free gitu teman-teman nanti akan di mentoring selama 2-3 minggu full dan bahkan kalau bisa ke teman-teman udah menghasilkan karya gak peduli bagus enggak tulislah walaupun gak ada yang mau membaca lukislah gambar sekalipun gak ada orang yang mau melihatnya dan bikinlah musik sekalipun gak ada orang yang mau mendengarkan karena kebuasan batin kebuasan batin itu lebih dari segalanya kalau kamu dapat batinnya enak enak segalanya ya semoga Bang Kamal bisa ngisi Kak Danti dan Kak Julia ntar di acara apapun jadi stay tune besok masih ada agenda juga hari sesi 3 dan sesi 4 buat teman-teman yang tadi udah ngisi link bisa langsung lihat di emailnya di emailnya kalian udah langsung ada nama kalian satu tiga berikut nama kalian langsung chat email tadi langsung otomatis dan thank you atas kerasamanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banget kepada para pemateri saya thank you teman-teman silahkan yang mau mengucapkan terima kasih kepada para 3 narasumber ini di voice ataupun di chat boleh untuk ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih sampai jumpa kembali ya teman-teman terima kasih Kak Danti terima kasih Kak Kamal terima kasih bye keep in selamat bye thank you Bang Kamal thank you Kak Kamal nanti yang terbaik diambil ya nanti dapat bukunya Kak Kamal kalau bisa kalau bisa ditantangan nggak ya kejauhan dari Mesir kirimnya ongkirnya lebih mahal ongkir Mesir bisa bisa oke bisa dicek dan jangan lupa thank IGnya IndonesiaCerdas.id terus follow Indonesia.id terus follow juga dan thank Kak Kamal Kak Julia juga Kak Danti nanti yang beruntung akan langsung dapat reward dari kalau itu nasambar kita oke thank you itu aja see you next time sampai jumpa esok jam 9 terima kasih ya teman-teman terima kasih banyak terima kasih Kak Kak Semua jangan lupa besok gabung guys pasti dah semua izin ya 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 terima kasih terima kasih Terima kasih.